Di demo dan juga training pada sesi-sesi yang terdahulu. Nama saya Ariefir Mansyah. Di sini saya akan menjelaskan dulu nih kepada Bapak dan Ibu kalau misalkan kita punya total jam pelatihan. Sudah terlihat di screen Bapak dan Ibu sekalian? Sudah ya? Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu total jam pelajaran and teacher training. Nah, sebelumnya bagaimana sih tahapannya bagi Bapak dan Ibu administrator maupun guru dalam melakukan proses registrasi ataupun menggunakan aplikasi kami? Sebelumnya tahapannya adalah dari aktivitas orang tua, mereka mengunduh IMSchool, lalu masuk dan login dengan nomor handphone dan memasukkan data anak. Nah, setelah itu nanti tahapan dari guru dan administrator adalah sama kalau misalkan guru mendaftarkan dirinya sebagai guru di aplikasi Mfeature, kita punya dua ya, basisnya ada yang website dan juga apps, tapi untuk yang apps kita masih ada di Play Store, jadi belum ada di App Store. Jadi untuk para pengguna Iphone, mohon maaf, kita belum masuk mendevelop ke Iphone. Lalu berikutnya nanti tahapan guru adalah mencek data siswa. Nah, nanti kalau misalkan administrator sudah mengirimkan data, sudah mengupload data, silakan untuk diupdate dan lain sebagainya. Lalu berikutnya untuk guru adalah menginformasikan kepada orang tua untuk mengunduh IMSchool. Jadi kan Bapak dan Ibu sekarang sudah mempunyai grup WhatsApp, Nah, nanti tolong langsung disebarkan informasinya ke grup kelasnya masing-masing untuk mengunduh aplikasi IMSchool. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekarang yang hadir nih, karena kita pelatihan ini sekarang untuk administrator ya, tapi nanti di ujung akhirnya juga kita akan sedikit mereview untuk bagian guru. Pertama, administrator mendaftarkan sekolahnya di IMSchool. Tapi untuk Kabupaten Kelaten, yang kemarin sudah mendaftar, yang sudah didaftarkan oleh tim kami, mengurangi tahap satu ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang sudah meminta didaftarkan sekolahnya oleh tim operasional kami, silakan untuk mencek emailnya, agar bisa langsung masuk saja tanpa perlu mengikuti training kita yang bagian registrasinya. Lalu berikutnya, setelah itu nanti akan diajarkan untuk membuat data kelas di manajemen menu, lalu setelah itu mengunggah data siswa. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu operator atau administrator di sekolah, kami permudah dengan cara tinggal mengupload saja datanya di mesin generate yang kami punya. Jadi nanti tim trainer kami akan memperlihatkan seperti apa sih untuk mengenerate aplikasi yang dari Dapodik, maaf, file yang dari Dapodik untuk menjadi file di Excel IM Teacher. Nah, ini kurang lebih untuk apa saja yang Bapak dan Ibu akan lakukan pada training kita pada siang ini. Ini harusnya ter-up-to-date karena nanti Bapak dan Ibu mendapatkan total jam pelajaran adalah saat 31 jam. Yang akan kita lakukan untuk latihan ini sampai 4 hari ke depan, sampai dengan hari Kamis. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu, syaratnya jika akan mendapatkan e-certifikat, nah e-certifikatnya nanti seperti ini. Jadi untuk mengisi form kehadiran yang tadi di Zoom, Bapak-Ibu kan pertama kali masuk, mengisi kehadiran, dan nanti akan kita validasi bahwa Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya. Kalau misalkan guru-guru, nanti sudah mendaftarkan dirinya sebagai guru. Nah, ini nanti kurang lebih e-certifikatnya seperti ini. Nanti di belakangnya akan ada total jam pelatihan ya. Oke. Nah, ini untuk yang namanya jam pelatihan. Sedangkan tadi aku sudah bilang nih, kalau misalkan kita punya program yang namanya Smart School Competition. Nah, Smart School Competition ini apa? Maaf. Nah, sudah terlihat ya di Bapak dan Ibu. Nah, Smart School Competition. Smart School Competition di sini adalah kompetisi yang akan dilakukan oleh sekolah yang bisa lembarakan dalam rangka menukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, khususnya dengan aplikasi M-Future ini. Jadi, latar belakangnya adalah Smart School Competition ini dilakukan bagi Bapak dan Ibu yang lebih kelapkan nih untuk memanfaatkan aplikasi kita sebagai pembelajaran tatap daring atau tatap online ya. Dan lalu adalah tujuannya kita memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah berkontribusi secara aktif dalam memanfaatkan aplikasi M-Future ini. Nah, jadi kita pengen tahu nih Bapak dan Ibu selama mengikuti training kami, benar atau tidak, tata caranya dan lain sebagainya, dan nanti kita akan berikan apresiasi. Nah, seluruh pesertanya adalah seluruh sekolah yang ada di Klaten yang telah mendaftar pada aplikasi M-Future. Dan untuk periode kompetisinya harap dicatat ya, nih Bapak dan Ibu, waktu pelaksanaan trainingnya adalah dari hari ini sampai dengan tanggal 15 Juli. Oke, dan lalu pelaksanaan kompetisinya mulainya adalah dari tanggal 16 sampai 30 Juli. Kita beri waktu sampai 2 minggu bagi Bapak dan Ibu memanfaatkan menu-menu yang ada di aplikasi M-Future. Nah, nanti setelah itu kita akan berikan Google Form di Klaten maupun di kota-kota yang kami adakan Smart School Competition ini untuk mengisi apa saja yang kami butuhkan. Jadi nanti kami akan mengirimkan Google Form sebagai bahan penilaian. Nah, nanti berikan kami waktu selama 2 hari dari tanggal 5 sampai 6 Agustus untuk menilai sejauh mana Bapak dan Ibu memanfaatkan aplikasi kami. Nah, baru nanti tanggal 10 Agustus, nih Bapak dan Ibu akan kita undang lagi ke dalam webinar bersama dengan seluruh kota yang mengadakan Smart School Competition untuk diumumkan persekolahnya. Bagaimana sih teknisnya? Nah, tadi yang kurang lebih saya berikan. Saya beritahukan sekolahnya sudah terdaftar, lalu setelah itu guru-gurunya pun mendaftarkan dirinya sebagai guru, lalu mengupdate data siswa, setelah itu menginformasikan kepada orang tua untuk mengunduh aplikasi M-School, dan yang terakhir sekolah mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi kami. Nah, apa saja yang menjadi aspek penilaian untuk Smart School Competition untuk Kabupaten Klaten adalah yang pertama jumlah siswa yang diunggah. Jadi, seberapa lengkapnya siswa di sekolah Bapak atau Ibu di-upload datanya ke aplikasi M-Teacher. Setelah itu kita juga ada penilaian jumlah guru yang mendaftar di aplikasi M-Teacher kita. Lalu berikutnya adalah jumlah aktivitas di M-Teacher. Nah, aktivitas di sini adalah Bapak dan Ibu menggunakan menu agenda, menu kelas jarak jauh, menu survei, menu album, dan lain sebagainya. Kita ingin tahu sebanyak apa Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi kami. Lalu yang terakhir adalah formatnya, tech formatnya. Aspek penilaiannya adalah jumlah orang tua yang menggunakan aplikasi M-School. Jadi, kita ingin tahu nih, jadi berapa orang sih di sekolah ini yang sudah orang tuanya menggunakan aplikasi M-School. Hadiahnya berapa, Mas? Jangan khawatir. Hadiahnya adalah Rp10 juta untuk tingkat SD, dan Rp10 juta untuk tingkat SMT. Dan kita juga akan berikan merchandise yang kita punya. Merchandisenya apa? Pokoknya sangat menarik. Harganya pun fantastis. Jadi, silakan Bapak dan Ibu jangan khawatir. Wah, saya SD, siswanya sedikit, SMP banyak. Jangan khawatir. Kita bagi menjadi dua tingkat, ada tingkat SD dan tiket SMP. Jadi, jangan khawatir ya Bapak dan Ibu. Silakan, semangat berkompetisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu, semoga ini bisa membuat semangat Bapak dan Ibu untuk mengikuti training dengan lebih baik lagi ya. Oke. Baik. Oleh karena itu, acaranya saya serahkan kepada trainer sekita, kepada Mas Aset dan Mbak Tiara, saya persilah. Cek, halo, selamat siang. Sudah terdengar suara saya, Mas Ari? Ya, sudah terdengar, Mas Aset. Baik. Selamat siang, Bapak, Ibu. Hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aset Ruslan, dan juga ada tim saya sebagai trainer, juga ada Mbak Tiara, nanti bergabung bersama kita. Siang hari ini kita mau sama-sama mungkin tidak mengajari, tapi lebih membimbing Bapak dan Ibu, mencontohkan, dan juga harapannya Bapak dan Ibu bisa mengikuti setiap tahapan kita. Jadi, kita punya beberapa aktivitas pada siang hari ini. Seperti tadi sudah Mbak Ari juga sampaikan, ada aktivitasnya apa saja. Nah, semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Jadi, kita bisa sama-sama melewati setiap tahapannya. Dan Bapak-Ibu tentu saja, jadi tahu nanti harus ngapain saja di aplikasi ini ketika nanti sekolah sudah menggunakan. Karena kemarin ketika kita demo di Klaten itu banyak yang infonya katanya saya mau pakai semester baru, katanya tahun ajaran baru. Berarti kan seminggu-dua minggu lagi kita sudah mulai tahun ajaran baru, bahkan sudah dimulai. Baik, kita akan mulai langsung saja ke aplikasinya. Mungkin Bapak dan Ibu, kalau misalnya selama pemaparan Bapak-Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan mohon disampaikan di kolom chat supaya nanti kita bisa lebih kondusif, lebih terorganisir untuk menjawabnya. Sementara kalau untuk di fitur langsung tanya melalui mikrofon, mungkin nanti kita bisa buka sesi diskusi. Baik, untuk Bapak-Ibu, saya izin dulu sebentar mau membagikan tampilannya. Oke, kita mulai ke sini. Baik, Bapak-Ibu, silakan siang hari ini kita akan mulai masuk ke perambannya atau alat pencarinya. Silakan apa saja boleh yang Bapak dan Ibu punya di sana, yang biasa digunakan, apa saja boleh kita gunakan pada siang hari ini. Kalau saya hari ini pakainya Google Chrome, jadi otomatis sudah masuk ke Google. Oke, silakan Bapak-Ibu, dibuka perambannya apa saja, boleh di sana ada apa, kita boleh disamakan, kita gunakan perambannya yang ada saja. Oke, Bapak-Ibu adanya apa, nanti kita sama-sama tahapannya sama, tidak perlu bingung, ini punya saya kok pakainya Firefox beda gitu. Nggak ada, nanti akan tetap sama ya. Silakan, kalau saya pakainya Google Chrome, Bapak dan Ibu, mau disamakan dengan saya juga tidak masalah, boleh. Kalau mau berbeda-beda juga boleh, silakan ya. Oke, silakan Bapak-Ibu, kalau sudah, saya akan langsung menuju ke halaman I'm Teacher-nya. Bapak-Ibu silakan boleh ikuti tahapan saya sekarang. Kita mulai masuk ke halaman Teacher. Teacher, tulis di atasnya, di sini kolom URL-nya, teacher.imedu.co.id. Halamannya seperti ini, Bapak-Ibu. Teacher.imedu.co.id. Oke, silakan, lalu klik enter. Dan tadaaah, sudah masuk ke halaman kami, Bapak-Ibu. Silakan, halamannya juga sudah dikirim oleh Mbak Siska di kolom chat, halamannya teacher.imedu.co.id. Mohon diinfo kalau saya terlalu cepat, atau Bapak-Ibu ada yang ketinggalan, nanti kita bisa bahas mungkin, atau kalau memang tidak terlalu jauh, kita bisa ulangi supaya Bapak-Ibu bisa sama-sama tahapannya bersama kita. Oke, saat ini kita mau bahas dulu untuk yang administrator. Cek kalau suara saya nih, ada Mbak Tiara, Mbak Mas Ari? Ini ada respon dari Mbak Ibu Widia. Suaranya hilang katanya. Ada ya, Mas. Ada ya? Ibu mungkin barangkali konektivitas di sana, atau perangkatnya, Bu, boleh volumenya dinaikkan. Kebetulan, Alhamdulillah jaringannya cukup baik, di Bapak dan Ibu yang lain juga cukup baik. Silahkan audio komputernya juga disambungkan ya, Ibu, untuk Ibu Widia Ningrung. Baik, Bapak-Ibu, pada siang hari ini kita akan khusus sebetulnya untuk training dari Kabupaten Kelaten adalah untuk Bapak-Ibu administrator. Jadi Bapak-Ibu administrator atau operator sekolah, siang hari ini kita mau bahasnya itu dulu, untuk administrator dan operator, sesuai dengan request dari Bapak-Ibu. Baik, kemudian untuk Bapak-Ibu guru bagaimana? Bapak-Ibu guru yang hari ini hadir, kebetulan ada dari Pematang Siantar, Bapak-Ibu betul ya? Kemudian ada Bapak-Ibu dari Tanggerang Selatan. Kemudian ada juga mungkin dari Jakarta Selatan yang hadir saat ini. Baik, tidak apa, nanti Bapak-Ibu guru kita bisa berdiskusi lanjutan. Nah, sementara, sementara untuk saat ini kita mulai dulu untuk administrator ya, khusus untuk Bapak dan Ibu dari, yang dari Kelaten dulu Bapak-Ibu ya. Baik. Oke, Bapak-Ibu pertama tadi yang ada yang ketinggalan juga, mungkin yang baru bergabung, oke. Yang pertama masuk ke perambannya, lalu masuk ke halaman kami, Bapak-Ibu ya, di teacher.amedu.co.id. ya, halamannya teacher.amedu.co.id. Oke, ini halamannya teacher.amedu.co.id. Kemudian nanti klik enter, saya sudah masukkan, lalu akan masuk ke halaman ini. Oke, silahkan bagaimana Bapak-Ibu, tadi ada Pak Erwin Syahsinaga tertinggal katanya, tadi terlalu ramai, oke. Bapak Surono, oh, komentari ya tadi ya suaranya. Oke, baik, silahkan Bapak-Ibu yang sudah masuk ke halaman teacher.amedu.co.id, kita akan masuk ke halaman ini, mulai sebagai administrator, atau mulai sebagai admin di sini ya. Klik yang ini, tombolnya Bapak-Ibu, mulai sebagai admin di sebelah kanan. Nah, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan nama sekolah, masukkan nama sekolah, formatnya juga kami sederhanakan. Bapak-Ibu, ini contohnya seperti ini. Kalau nama sekolahnya ada tulisan depannya kan tentunya ada misalnya SDN, ada SD Negeri, ada SD Negeri. Nah, Bapak-Ibu, data ini kami himpun dari Dapodik, database daftar sekolah di Indonesia itu kami himpun dari Dapodik, sehingga ada yang tertulisnya seperti ini, SDN, ada yang tertulis Negeri, ada yang tertulis Negeri. Saran dari kami, silahkan pencarian dengan nama belakangnya saja. Misalnya ini contoh, Grogol Selatan 13. Saya mau cari SDN Grogol Selatan 13. Saya cari dengan nama belakangnya saja, Bapak-Ibu ya. Nama belakangnya saja. Oke, kita mulai. Misalnya saya cari Grogol Selatan 13. Nah, nanti akan muncul rekomendasi sekolahnya seperti ini, Bapak-Ibu ya. Akan muncul rekomendasi sekolahnya seperti ini. Begitu juga tadi dari atas ya, ketika kita mulai, sudah mulai ada beberapa komentar dari Bapak dan Ibu terkait nama sekolahnya. Seperti itu sudah mulai ada yang disampaikan. Tadi pun juga ada informasi terkait sekolahnya sudah terdaftar atau belum. Silahkan. Oke, silahkan cari dengan nama belakangnya saja. Misalnya, ini saya contoh Grogol Selatan 13. Kemudian tadi berdasarkan komentar dari Bapak dan Ibu ya, saya coba bantu carikan juga sambil kita sama-sama lihat nama sekolahnya. Oke, SD Negeri Nganjat. Sudah ada Bapak-Ibu di sini, Polan Harjo ya. Silahkan klik sekolah yang paling atas, Pak Bu ya. Ibu Widianti dari SD Nganjat, Polan Harjo. Ternyata belum terdaftar. Oke, saya padu lagi nanti ya. Kemudian sekolah yang lain. Coba kira-kira bagaimana? Saya mau coba yang sudah terdaftar atau belum gitu ya. Oke, coba kita tulisnya satu. Oke. Untuk SDN satu sembung, tulisnya satu sembung Bapak-Ibu ya. Carinya yang kedua. Ini disilahkan, sudah bisa dicek ya. Yang kedua. Silahkan. Betul Bapak-Ibu. Jadi untuk siang hari ini kita akan mulai dulu untuk administrator. Untuk guru nanti kita lanjut setelah ini Bapak-Ibu ya. Kita mulai dulu untuk admin, nanti guru lanjut setelah ini. Oke, silahkan Bapak-Ibu untuk SDN satu sembung tadi pilihnya yang opsi kedua. Karena yang pertama lokasinya di Badung, Bali. Nah, untuk Klaten kita pilihnya yang kedua. Silahkan. Nanti kita akan hubungkan ke proses pendaftaran sekolah. Begitu juga dengan sekolah Bapak dan Ibu yang lain. Yang siang hari ini belum terdaftar dan belum menerima email. Kami saat ini baru mendapatkan informasi. Ada tadi tiga, kurang lebih tiga atau dua atau tiga sekolah yang bilang katanya belum dapat email dari kita, dari tim ya, untuk pendaftarannya. Begitu ya. Mohon nanti kita juga bisa bersama-sama mengikuti untuk yang belum ada nama sekolahnya. Atau belum mendapatkan email untuk passwordnya. Silahkan boleh nanti masukkan nama sekolahnya. Seperti ini. Misalnya saya masukkan SD Negeri 2 Tijayan sudah ada. Silahkan klik. Begitu juga seterusnya Bapak dan Ibu sekolah lainnya. Misalnya 2. Oke, silahkan nanti akan muncul. Nah, ini SDN 2 Karang Anom yang kedua pilihannya. Tuh kan tulisannya berbeda ya. SDN, ada SD Negeri 2 Karang Anom. Padahal dua-duanya sama, 2 Karang Anom, tapi masing-masing berbeda. Nah, SDN 2 Karang Anom ambilnya yang kedua, Bapak, Ibu. Namanya Bapak Muhammad Humam ambilnya SD Negeri 2 Karang Anom yang opsi kedua. Jangan ambil sekolah yang lain, Bapak, Ibu. Nanti supaya sekolahnya saja yang mendaftar ya. Nanti kebingungan adminnya. Kok ini sekolah saya terdaftar di Klaten ya? Padahal sekolahnya di Badung katanya tadi. Oke. Oke, yang dari... Silahkan Bapak, Ibu kalau sudah menemukan nama sekolahnya. Langsung diklik, nanti akan muncul rekomendasi. Baik, terima kasih Bapak, Ibu yang sudah hadir. Tentu saja dari pematang siantar ya. Sudah banyak. Sudah kami juga masih ingat beberapa nama sekolah ya. Bapak, Ibu di sini terima kasih untuk sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Oke. Kalau sudah menemukan nama sekolah, kalau Bapak dan Ibu diminta tombolnya seperti ini, itu berarti sekolah Bapak dan Ibu belum terdaftar. Saya tekankan belum terdaftar untuk Bapak dan Ibu. Sekolahnya belum terdaftar. Oke. Kalau yang belum terdaftar, silahkan klik mendaftar untuk administrator sekolah di tombol ini. Silahkan klik di tombol yang ini untuk melakukan proses pendaftaran. Oke. Pertanyaan sambil berjalan ya. Untuk M-feature versi Playstore, itu adalah aplikasi yang digunakan oleh guru Bapak dan Ibu ya. Untuk administrator, kita gunakannya pendaftarannya di sini. Di website. Nah, silahkan kalau belum tanda kata Kasandi, berarti kita belum terdaftar, klik di sini. Oke. Nah, Bapak-Ibu, kita punya halaman pendaftaran. Di halaman pendaftaran ini, silahkan Bapak dan Ibu boleh diinformasikan di sini, membuat kata Sandi yang baru. Membuat kata Sandi yang baru. Silahkan boleh Bapak dan Ibu buat kata Sandinya dan jangan lupa dicatat. Karena ini sering kejadian, kata Sandi ini seringkali lupa Bapak-Ibu ya. Jadi, supaya tidak lupa, dicatat kata Sandinya supaya nanti ketika mau masuk lagi, wah, sudah tahu kata Sandinya yang ini. Buat kata Sandi, kemudian ulangi pembuatan kata Sandi, jadi dua kali membuat, pada satu kata Sandi yang sama, tulis ulang di sini. Masukkan nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini adalah Bapak dan Ibu yang saat ini bertugas sebagai administrator. Baik. Kemudian, kita masukkan nomor handphone. Nah, ini pastikan juga, satu nomor handphone hanya terdaftar untuk satu kali akun. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki akun, maksudnya Bapak-Ibu punya akses sebagai administrator, dan juga sebagai guru mata pelajaran, mohon gunakan nomor handphone yang berbeda, karena satu nomor hanya bisa digunakan untuk satu akun. Oke, ini saya wanti-wanti dari awal, jadi satu nomor ini bisa digunakan untuk satu akun saja. Silahkan nomor handphone penanggung jawab, masukkan, kemudian jangan lupa klik kirim. Baik ya, jangan lupa klik kirim. Lalu nanti akan menerima SMS notifikasi berupa angka 6 digit. Angkanya ada 6 digit. Nah, nanti angka ini Bapak dan Ibu masukkan di kolom ini. Lalu jangan lupa diklik periksa dulu. Oke. Oke, kalau sudah sempat penanggung jawab, Kepala Sekolah, apakah tidak masalah? Tidak masalah, Ibu Irma Junita. Silahkan boleh digunakan dengan nama Kepala Sekolah juga tidak masalah. Dan juga kalau Bapak dan Ibu di sini, selain administrator, juga bertugas sebagai guru, yang mana nanti akan punya akun I'm Teacher Guru, ini harap saran dari saya, saran dari saya secara pribadi, nanti nomor di sini boleh gunakan nomor penanggung jawabnya Kepala Sekolah. Supaya nomor Ibu bisa didaftarkan untuk nanti menjadi guru. Yang penting nanti passwordnya, pastikan passwordnya dicatat, jangan sampai salah password, atau kata Sandi. Nah, setelah otentikasi 6 digit kita masukkan, jangan lupa klik periksa. Setelah diperiksa, lalu masukkan alamat email penanggung jawabnya. Alamat ini adalah alamat email aktif yang bisa menerima pesan, inbox, sehingga nanti kalau ada lupa password, akan masuk ke email ini, Bapak Ibu. Oke, Ibu Osi, masukkan baru, tapi kok tidak bisa. Maksudnya, di form pendaftaran ini, Ibu, tidak bisa membuat password atau bagaimana? Di form pendaftaran atau di ketika masuk, kata Sandinya. Nah, kita coba, saya nanti jelaskan untuk proses masuk. Nah, setelah Bapak dan Ibu masuk, selesaikan dengan alamat email, mengisi alamat email aktif, ini boleh email sekolah. Biasanya sekolah punya email sendiri ya, yang bisa diakses untuk, yang penting bisa menerima inbox kalau nanti perubahan password. Gitu ya. Nah, kemudian nanti klik setuju di sini, persetujuannya, lalu klik lanjut, dan nanti tinggal klik satu lagi tahapan masuk. Satu tombol masuk, ini saya tidak bisa daftarkan, karena ini kan berkaitan dengan sekolah ya. Saya takutnya nanti malah sekolahnya terdaftar. Silahkan setelah ini klik lanjut, lalu klik masuk. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya akun, gimana? Sudah dapat email ya? Sudah dapat email? Oke, ada juga nih, sekalian juga ada dari Fitriya Silalahi Ibu. Salah password ternyata ya tadi, lupa password. Oke, saya contohkan. Nah, Bapak Ibu, kita masukkan nama sekolah di awal tadi kan ya, misalnya ini seperti ini saya contoh. Nah, kemudian nanti muncul rekomendasi. Oke. Betul, untuk Ibu Osi, sekolahnya seperti ini ya, tampilannya ya, ketika muncul sekolah, ternyata ada kata sandi. Nah, ini berlaku untuk Bapak Ibu yang lain ya. Kalau misalnya muncul kata sandi, berarti sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Sekali lagi saya tekankan, sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Klaten, apakah Bapak Ibu sudah menerima email dari tim kami? Silahkan mohon dicek di alamat emailnya sendiri, karena nanti tim kami sudah mengirimkan kata sandi resmi untuk akun Bapak dan Ibu. Nah, untuk tadi kasusnya seperti Ibu Fitriya Silalahi, Ibu Fitriya. Baik, Ibu Fitriya Silalahi tadi, salah lupa password ya, Bu. Nah, kita punya di sini Bapak dan Ibu, kita punya tombolnya mencari kata sandi. Coba klik di sini mencari kata sandi. Nah, nanti akan muncul, betul, Ibu Osi betul ya, nanti kata sandi yang dimaksud dikirim melalui email ya. Jadi, tim kita sudah kirim email, coba Ibu Osi dicek emailnya ya. Nah, Ibu Fitri setelah cek kata sandi, coba dilihat di sini ada inisial emailnya. Betulkah inisial emailnya email Ibu? Silahkan nanti klik di sini. Lalu nanti email pak riset akan terkirim ke email Ibu ya. Dicek di inboxnya. Nanti akan otomatis ada seperti ini. Email riset kata sandi sudah dikirim. Lalu nanti klik periksa. Baik, sama-sama Ibu kalau sudah berhasil, silahkan dicek, lakukan riset password dari tautan yang ada dari email. Nah, jangan lupa Bu, supaya nggak lupa lagi, dicatat ya Bu ya passwordnya, supaya nanti kalau masuk, sudah tinggal masuk saja. Jadi, nggak perlu riset tiap pakai. Oke, Bapak Ibu, untuk info kata sandi ini, saya tekankan, kata sandi ini hanya mentolerir hingga lima kali penulisan yang salah. Lima kali penulisan yang salah. Ketika penulisan yang salah sudah mencapai lima kali, otomatis akun akan kami blokir. Karena kami khawatir, kalau misalnya ada akses yang tersembunyi atau pihak asing yang masuk ke akun Bapak dan Ibu. Karena kan di sana ada data-data siswa dan juga nomor handphone orang tua. Takutnya nomor handphone orang tua ini kemudian bocor dan disalahgunakan. Nah, ini kita antisipasi. Jadi, kalau sampai lima kali penulisan kata sandi, itu tetap tidak bisa atau dalam arti Bapak Ibu lupa, nanti sistem kita akan ngeblokir. Nah, untuk membuka aksesnya gimana? Nanti kita akan bantu dari aksesnya kepada tim operasional kita di back-end office. Nah, jadi silahkan, kalau misalnya sampai lima kali, nanti mohon maaf. Berarti Bapak Ibu harus menunggu lama dulu untuk bisa masuk ke akunnya. Begitu ya, sampai sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa paham begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu yang tadi masih pada proses pendaftaran, nomor otentikasi 6 digit itu nomor otentikasi yang dikirim melalui SMS. Ibu Nahartrieni Khoiria nanti akan menerima SMS notifikasi, nanti dapat SMS-nya masuk langsung ke pesan. Jadi, silahkan Ibu boleh dicek di pesan kalau misalnya tidak muncul notif. Nanti akan memasukkan angka 6 digit. Oke. Nanti masukkan angka 6 digit di sana. Jadi, silahkan Bapak dan Ibu boleh dicek saja di pesan SMS. Setelah masukkan nomor otentikasi ini, mohon Bapak dan Ibu klik periksa untuk mengecek otentikasi atau keaslian dari kodenya. Klik periksa. Lalu nanti alamat email masukkan, jangan lupa untuk tadi kasusnya seperti Ibu Fitri tadi ya, lupa password. Nanti kasusnya kalau Bapak dan Ibu lupa password, proses riset kata sadinya dari email itu. Gitu Bapak-Ibu, mohon silahkan boleh dicek masing-masing untuk nomor otentikasinya bagi yang tadi belum terdaftar sekolahnya. Nah, Bapak-Ibu, barangkali nanti ketika saya sudah berjalan lebih jauh lagi terkait aplikasi ini, Bapak-Ibu, ada yang baru bergabung? Atau siang ini, Bapak-Ibu, aduh saya lupa deh buat masuk itu, gimana ya? Atau saya mau ngajarin sekolah lain, teman saya mau masuk juga, gimana cara daftarnya ya? Nah, ini kita sudah menyediakan panduan untuk Bapak dan Ibu. Kita sudah sediakan di tautannya di sini YouTube channel kami. Ada YouTube channel kami namanya I'm Edu Networks. Oke, nah di I'm Edu Networks ini kita coba cek di sini, Bapak-Ibu sudah ada telaman YouTubenya, jadi silahkan Bapak-Ibu nanti kalau ada panduannya, kalau kebingungan, sudah menyediakan juga kami panduan untuk tertulisnya atau berupa video ya, tutorial gitu ya, sudah kita taksikan di sini. Oke, silahkan. Mungkin kita mau lihat dulu sebentar. Suaranya ini Bapak-Ibu nanti akan akrab dengan suara ini karena nanti trainer kita yang untuk guru regular training siang ini, Mbak Tiara, ini adalah pengisi suaranya. Jadi, coba dengarkan sekitar. I'm teacher. Sudah terdengar suaranya Bapak-Ibu. Kami akan menjelaskan cara untuk mendaftar dan masuk ke akun administrator pada situs I'm teacher. Nah, seperti ini nanti. Pertama, buka laman Google Chrome pada komputer Anda. Setelah itu, ketik teacher.imedu.co.id pada kolom URL. Lalu klik tombol enter. Anda akan dialihkan ke halaman utama I'm teacher. Untuk mendaftarkan akun administrator, klik tombol mulai sebagai admin. Kemudian, layar Anda akan menampilkan halaman pencarian sekolah. Masukkan nama sekolah sesuai dengan nama yang terdaftar pada Dapodi. Lalu pilih sekolah Anda. Jika belum ada administrator yang terdaftar, klik tombol Mendaftar untuk administrator sekolah. Setelah itu, Anda akan dialihkan ke halaman pendaftaran akun administrator. Terdapat beberapa kolom yang harus Anda lengkapi. Buat kata Sandi untuk akun administrator, lalu ketik ulang kata Sandi pada kolom konfirmasi kata Sandi. Anda juga harus melengkapi kolom informasi administrator. Ketik nama dan nomor handphone administrator pada masing-masing kolom. klik tombol kirim untuk mendapatkan kode OTP 6 digit melalui SMS. Setelah itu, Anda akan diberikan waktu sebanyak 3 menit untuk mengisi Bapak dan Ibu. kami dari tim I'm Teacher. Kali ini, kami akan menjelaskan cara untuk mendaftar dan masuk ke akun administrator pada situs. Baik. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah kita lakukan ya tahapannya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mulai kebingungan, kira-kira, aduh tadi gimana ya cara daftar sekolahnya, saya lupa misalnya. Nanti silakan kita sudah membuat tahapannya juga di sana ya, sudah lengkap. Oke, sekarang kita langsung masuk untuk aksesnya, karena tadi dari Bapak dan Ibu juga tidak banyak kendala mungkin ya, tidak ditemukan banyak kendala untuk proses kendaftaran, jadi saya akan langsung masuk ke tampilan aplikasi, harapannya kita bisa berjalan lebih lancar gitu ya, kalau Bapak dan Ibu sudah selesai dengan proses kendaftaran nanti klik masuk saja. baik, nah ini kita sedang, ini dia adalah tampilan dari aplikasi I'm Teacher khusus untuk akses administrator. Jadi Bapak Ibu ini tampilannya akan seperti ini, nanti akan terdiri dari 5 menu sebagai menu utama, nanti akan ada menu tambahan untuk pengelolaan kelas atau pengelolaan ke sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini saya harus sampaikan dulu bahwa ada 5 menu utama di mana 2 menu ini identik, kembar, sama dengan ada di akses guru. Jadi 2 menu, ada menu survey dan menu jadwal, itu menunya identik dengan tampilan guru. Jadi nanti guru juga punya tampilan ini, kembar gitu ya. Nah, sementara kita juga punya menu, nanti menunya agenda di guru, tapi agenda di kita berbeda, nanti kita lihat sama-sama. Nah, kemudian kita juga punya menu, ini khasnya administrator, Bapak Ibu, khasnya administrator itu dia punya menu pengumuman. Jadi untuk membedakan tampilan yang guru dan admin, untuk admin di sini kita punya menunya yang khas adalah menu pengumuman. Jadi menu pengumuman ini nggak punya di menu lainnya gitu ya. Sekarang kita akan lakukan tahapan sebagaimana tadi Mas Ari sempat sampaikan untuk admin itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, daftar akun sekolah. Nah, tahapan satu kan tadi sudah selesai, kemudian juga beberapa sekolah sudah terdaftar gitu ya, sesuai dengan konfirmasi waktu pada sesi demo. Nah, selanjutnya, untuk tahapan yang kedua adalah mengupdate data kelas. Kita klik menu manajemen di sini, klikkan, di klik sebelah kanan menunya di sini ada manajemen. Kita klik, kemudian kita masih masuk, berusaha masuk ke sini ke tampilan manajemennya. Nah, di sini, ini sebagai contoh saja saya punya beberapa data siswa sebagai tampilan contoh. Nah, ini Bapak Ibu mohon tidak terdistraksi dulu mungkin harapannya. Jadi nanti kita klik dulu sebelah kiri, kita punya menu namanya menu kelas. Di sini ada di barisan data akademis, kita klik kelas. Nah, ini sudah masuk ke tampilan kelasnya di sebelah kanan ya. Oke, Bapak Ibu gimana caranya supaya bisa masuk dan supaya bisa mendaftarkan kelas di sini? Oke, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah klik tambah. Oke, Bapak Ibu mohon diingat kelas ini sifatnya wajib. Kelas ini sifatnya wajib karena nanti akan menjadi akses untuk guru masuk ke kelas dan data-data siswanya akan terkoneksi satu sama lain. Jadi jangan sampai nanti kelas ini kita biarkan tidak sama atau kelas ini kita tidak buat. Nah, ini nanti fatal untuk guru ketika masuk tidak akan muncul rekomendasi kelasnya sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya kelas khusus, kelas khusus, misalnya untuk tingkat SMA, saya contoh misalnya kita punya kelas namanya kelas MIPA. Ini kelas khusus karena memang kita punya penomorannya khusus. Ada tulisannya MIPA. Nah, kita buat penambahannya di sini, penambahan satu persatu dengan tombol di sini. Pilih tingkatnya yang mana. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tentu di sana ada kelasnya 1 sampai 6 atau mungkin 7 sampai 9 untuk tingkat SMP. Nah, ini MIPA. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya kelasnya, saya biasa-biasa saja kelasnya seperti normal tidak banyak yang aneh-aneh. Oke, kalau gitu nanti silahkan Bapak Ibu klik di sini. Kan di sini 1 sampai 6. 1 sampai 6 ini adalah tingkatan Bapak Ibu ya. Tingkatan atau jenjang dari kelasnya itu sendiri. Nah, sementara dua kolom isian ini, ini menandakan pada rombelnya. Untuk penomoran rombelnya. Oke. Saat ini kita lakukan penomoran dengan angka, jadi silahkan lakukan misalnya 10-1 sampai 10-3. Nah, kalau Bapak Ibu punya 3 rombel, itu kita isinya 1 dan 3. Kalau punya 2 rombel berarti isinya 1 dan 2. Betul, 1 dan 2. Nah, tapi, kalau Bapak Ibu cuma punyanya 1 rombel, kalau cuma 1 rombel kita kliknya 1 ke 1. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi, ini, mohon maaf nih, kalau misalnya saya terkesannya jadi menggurui, soalnya ini Bapak dan Ibu guru matematika sepertinya lebih tahu Mbak Tiara ya. Bapak Ibu punya ada namanya batas atas, batas bawah gitu ya. Kalau dalam statistika mungkin hitungan-hitungan frekuentif gitu ya, dalam frekuensi ada batas atas, batas bawah. Nah, ini juga sama. Ini batas bawahnya angka 1, batas atasnya adalah kelas tertingginya berapa, rombel tertinggi atau rombel terbanyaknya di sana berapa. Berarti misalnya rombel tertinggi di kelas atau tingkatan 1 adalah rombel 2, berarti 1 dan 2. Begitu Bapak Ibu ya. Sama-sama. Selanjutkan kita 1 ke 2, berarti karena ada 2 rombel, 1 ke 2. Itu sama ya untuk semua tingkatan. Silahkan boleh diisi disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Silahkan kelas 1-nya ada berapa rombel, kelas 2 dan seterusnya ada berapa rombel total. Oke, kalau sudah, silahkan kalau saya saat ini pakenya 1 sampai 2 karena saya mau coba ilustrasi untuk 2 rombel. Oke, untuk kelas 1-nya saya mau bikin 1 rombel aja deh biarnya sama. biar beda-beda gitu ya. Oke, 1, 3 gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah selesai gimana yang dilakukan? Kita lakukan klik pendaftaran grup. Di pendaftaran grup, Bapak dan Ibu silahkan klik tingkatannya sudah ada di sini. Oke, tingkatannya sudah ada. kemudian kelasnya di sini di sini juga ada. Ini sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Karena kelas 1 tadi, kelas 10-nya saya mau cuma bikinnya 1 rombel. Kelas 2-nya saya bikinnya 2 rombel. Jadi ada 1 dan 2. Kelas 3-nya saya bikin 3 rombel. Oke, kemudian kalau sudah gimana? Kalau sudah kita langsung simpan. Kalau sudah nanti akan otomatis masuk ke sini. kasus selanjutnya. Di sekolah Bapak dan Ibu penomorannya seperti apa? Kelasnya penamarannya dengan angka kah atau tidak? Untuk yang lebih dari 2 rombel, lebih dari 1 rombel. Ada 2 rombel, misalnya 1 dan 2, A dan B. Penomorannya dengan apa? Huruf kah? Dengan angka kah? Seperti saya? Silahkan kita boleh klik di sini. Klik detail kalau ada perubahan. Jadi misalnya yang 1 ini kita mau ubah jadi A misalnya. Atau yang 2 deh, yang 4 ini kita mau ubah jadi kelas B misalnya. Kita coba klik di sini. Nanti kemudian kita lakukan edit di sini. Kita klik edit B. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ngedit karena misalnya A dan B, jadi kita lakukan editnya satu per satu supaya lebih detail. Kenapa tidak langsung? Karena nanti khawatirnya yang terbaca malah berbeda. Kita takutnya halnya tersebut. Jadi takutnya malah berubah gitu ya hasilnya. Seperti ini otomatis sudah berubah menjadi B. Sudah selesai untuk penambahan kelas. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai tahapan ini? Silahkan boleh sampaikan di kolom chat untuk tahapan penambahan kelas. Atau bahkan mungkin update-nya Bapak Ibu sekarang sudah tahapannya sudah masuk mana. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang masih kebingungan atau ada yang masih salah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kebingungan? Saya rasa ini masih sederhana untuk penambahan kelas. Tahap selanjutnya mungkin sambil berjalan saja nanti boleh sampaikan di kolom chat. Ini saya tetap baca juga di kolom chatnya. Tahapan selanjutnya ini biasanya cukup hektik cukup ramai Bapak Ibu bertanya biasanya dari beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah untuk penambahan data siswa. Kita klik di sini nama administrator kelas apa langsung diisi? Nama administrator kelasnya silahkan diisi dengan nama Bapak dan Ibu untuk penanggung jawab kelas. Ibu Nahartrieni Khoiria pertanyaannya untuk proses daftar ya Bu ya? nama administrator kelas apa langsung diisi? Silahkan nama administrator kelasnya sesuai dengan nama Bapak dan Ibu saja. Oke Bapak Ibu kalau sudah kita lanjut ke menu penambahan data siswa. Nah di sini penambahan data siswa ini juga sebagai contoh sudah saya buat sudah saya tambahkan jadi ada beberapa data yang sudah masuk di sini nah kalau Bapak dan Ibu tentu masih kosong ya. Oke nah ini nama-nama data siswanya jadi kita memindahkan hanya beberapa data saja dari Dapodik jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau kita bilang data tanya dari Dapodik tadi Mas Ari bilang juga data kita dari Dapodik nah data dari Dapodik itu sebetulnya hanya sedikit jadi kita hanya mengkopi nomor NIP-nya atau nomor induk siswa kemudian nama siswa dan juga nomor handphonenya jadi nomor handphone inilah yang sebetulnya menjadi akses kunci untuk aplikasi I'm School gitu ya. Oke Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh kami tunggu di kolom chat misalnya nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke Bapak Ibu kalau misalnya masih kebingungan ini caranya ada ada tombol tambahnya tapi cuma nambah satu coba kita cek ya. Oke Bapak Ibu silahkan klik di sini tambah baik nah di kolom tambah ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan siswa satu per satu ya jadi ini fungsinya kalau misalnya ada siswa pindahan atau ada siswa baru ke kelas tertentu nah ini kita pilihnya di sini Bapak Ibu ya di kolom yang tambahnya yang satu per satu jadi tambah satu per satu nanti masuk nomor absen manual namanya juga manual kemudian nomor handphone juga kita masukkan manual nomor induk siswa ini juga boleh silahkan masukkan secara manual kalaupun dikosongkan nanti akan diisi angka acak dari sistem kita gitu ya kemudian masukkan nomor handphone siswa nomor handphone orang tua siswa di sini statusnya bisa kita ganti kalau misalnya sudah spesifik ibu, ayah silahkan atau mungkin mau isi secara langsung misalnya bibi ya itu juga bisa ya silahkan Bapak dan Ibu boleh disesuaikan oke saya mau buat misalnya satu kelasnya saya mau pilih kelas oke di sini misalnya namanya Arifin sama handphone ya kemudian nomor induk siswanya saya mau isi oke nomor orang tuanya saya mau samakan oke kemudian saya simpan oke ya nanti jangan lupa diperiksa dulu lalu kemudian saya simpan konfirmasi oke baik ya jadi nanti otomatis data siswa tersebut akan masuk ke kelasnya yang tadi kita pilih misalnya tadi saya masukkan ke kelas 10B nah tapi kemudian Bapak Ibu tentu kalau misalnya oke untuk menambahkan data siswa kliknya di sini Bapak Ibu klik tambah untuk menambahkan satu persatu nah Ibu Widianti ini saya mau contohkan penambahan data siswa seluruhan Ibu jadi kita mau cek masukkan data keseruhan jadi semuanya mau kita masukkan data dari setiap kelas gitu ya berdasarkan database yang sudah ada di administrator saya coba klik di sini Bapak dan Ibu kliknya pendaftaran grup siswa ya menunya ada di atas disini kursor saya kelihatan Bapak Ibu nah ini saya biru dibuat biru ada pendaftaran grup siswa namanya oke kita klik pendaftaran grup siswa lalu konfirmasi oke ya nah disini kita akan diminta untuk mengunduh format Excel yang mana format ini adalah format untuk mengunggah data siswa nah tampilannya silahkan Bapak Ibu klik unduh atau kalau Bapak dan Ibu sudah punya data Dapodik ini saya tekan lagi kalau Bapak dan Ibu sudah punya data Dapodik lengkap dari setiap tingkatan jadi kalau saat ini ternyata datanya belum diperbarui misalnya yang kelas 1 belum naik ke kelas 2 yang kelas 3 belum masuk ke kelas 4 dan seterusnya kelas 6 belum lulus di data Dapodiknya oke kita bisa melakukan pengisian secara manual seperti ini nanti file yang kita download bentukannya akan seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya akan seperti ini bentuk filenya tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya nanti data Dapodiknya sudah lengkap wah kalau sudah lengkap kita permudah lagi untuk Bapak Ibu kita klik satu halaman lagi kita punya satu halaman nama halamannya student.imedu.co.id oke di halaman ini Bapak Ibu tinggal klik saja enter nah disini silahkan bisa kita melakukan konversi konversi data Dapodik menjadi data I'm teacher seperti ini gitu ya jadi kalau Bapak Ibu punya data Dapodiknya sudah lengkap silahkan klik dari sini dari tadi yang tombol konversi ini di kolom yang kotaknya putus-putus seperti gambar perangkau mungkin ya kalau zaman dulu kita surat-menyurat nah ini silahkan diisi dulu di sini baik untuk Ibu Ambarwati dari SDN 2 Ceporan ini mohon maaf kalau terkait dengan kendala sinyal mungkin ya ini di luar batas kemampuan kami tapi kami berusaha semaksimal mungkin kalau untuk rekamannya mungkin nanti secepatnya kita akan upload juga kemudian untuk Bapak dan Ibu tutorialnya kita sudah sediakan di versi YouTube ya silahkan sudah tersedia oke nah Bapak Ibu di sini kalau sudah ada data Dapodiknya kita tinggal klik saja lalu nanti pilih datanya yang mana data Dapodiknya lalu ketika sudah masuk YouTube otomatis nanti terdownload dan bentuknya akan seperti ini gitu ya nah sekarang kalau misalnya sudah ke download dan bentukannya sudah seperti ini apa yang harus diperhatikan oke Bapak Ibu perhatikan dari setiap kolom ada beberapa kolom yang kita beri tanda bintang berwarna merah tanda bintang berwarna merah ya bukan tanda love loh yang merahnya ya tapi bintang nah ini maksudnya tanda di kolom ini itu sifatnya wajib untuk diisi Bapak Ibu ya lakukan pengisian pada kolom-kolom ini dengan data yang sesungguhnya karena ini nanti akan dinilai sifatnya wajib jadi kalau dikosongkan nanti sistem kita tidak bisa mengupload datanya siswa ini ya saya masukkan kelasnya tadi kelas ini adalah tingkatan yang tadi kita maksud atau jenjang sementara nama kelas ini adalah nama kelas ini lebih kepada rombel yang tadi kita sudah buat oke kemudian untuk nomor absen ini silahkan disesuaikan kalau nomor absen kan berurut ya 1 sampai 3 dan seterusnya gitu nah kemudian nama siswanya ini juga wajib diisi maksimal nama siswa itu di kita adalah 40 karakter 35 sampai 40 karakter jadi kalau ternyata ada namanya panjang sekali ya lebih dari 30 karakter mohon mungkin kita bisa kondisikan dengan disingkat mungkin untuk nama panjangnya jadi silahkan maksimal nama itu adalah 40 karakter oke silahkan isi penamaannya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau update data siswa ini keseluruhan langsung semua tingkatan kelas bisa tentu saja bisa gitu ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tingkatan kelas 2 nya kalau bisa karena 11 gitu ya ini silahkan gitu jadi nanti semuanya kita bisa langsung upload dalam satu waktu yang sama begitu ya jadi silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang terkendala boleh langsung diinfokan pada tim kami di kolom komentar juga kalau misalnya ada yang masih kebingungan silahkan ya oke kalau sudah disini ada kolom nomor handphone siswa dan juga kolom hubungan keluarga ini apa boleh dikosongkan boleh Bapak dan Ibu nanti dua kolom ini boleh dikosongkan nomor handphone siswa tidak masalah kalau tidak ada kalau hubungan keluarga nanti dari sistem akan otomatis terisi orang tua nah sementara nomor induk siswa ini kalau dikosongkan nanti akan diisi dengan nomor yang sifatnya acak jadi secara acak dari aplikasinya jadi tidak sesuai dengan nomor induk jadi kalau mau sesuai silahkan diisi saja dengan data administrasi yang tepat nah kemudian ini nomor handphone orang tua ini wajib diisi jadi kalau ternyata siswa punyanya nomor handphone siswa itu tidak apa-apa kita masukkan ke kolom ini saja karena yang ini wajib diisi Bapak Ibu ya selebihnya ini hanya opsional atau pilihan saja jadi boleh dikosongkan boleh juga kalau diisi dan memang ada tidak apa-apa ya saya kemudian sobat mau simpan ini namanya oke simpan ini ada di kelas 10B oke sekarang kita kembali ke halaman di sini halaman pendaftaran grup siswa dari kolom ini yang tadi kita download formatnya kita klik berikutnya klik sekali lagi berikutnya oke kalau sudah kita langsung pilih filenya yang mana nah saya mau masukkan yang ini filenya oke lalu klik berikutnya baik seperti ini Bapak dan Ibu ya jadi nanti di sini Bapak Ibu dan juga tadi ada komentar juga pertanyaan untuk Ibu Osi bisa ulangi tambah siswa oke nah untuk penambahan siswa nanti klik saja Bu dari menu siswa ada nama filenya atau akses menunya adalah pendaftaran grup siswa ya pendaftaran grup siswa lalu nanti akan masuk ke halaman ini Ibu ya Ibu Osi ya oke silahkan Bapak Ibu ketika masuk pendaftaran grup siswa boleh lakukan unduh format kalau tadi kita mau isi secara manual atau kalau tadi saya contohkan ada format Dapodic yang bisa kita generate langsung konversi ke aplikasi sudah bisa ya oke kalau sudah kita langsung klik berikutnya sekali lagi kemudian sekali lagi berikutnya dan di sini kita pilih file filenya yang mana tadi kita sudah isi jangan lupa disimpan dengan nama yang mudah diingat dan mudah untuk diunggah oke sudah ada lalu kita klik berikutnya nanti ada kolom pemberitahuan seperti ini kalau memang ada bagian yang salah atau ada bagian yang memang secara teknis kita bacanya dari sistem tidak tepat tidak tepat secara sistem aplikasi oke misalnya gini ada istilahnya perlu ditinjau dan juga dalam proses nah perlu ditinjau ini berarti ada bagian yang dinilai salah karena ada warna merahnya kita coba scroll di bagian mana yang merah yang salah nah untuk menganalisisnya yang salah yang mana biasanya nanti akan muncul kolom berwarna merah nah seperti ini ternyata ini biang keroknya nih Bapak Ibu ya kesalahannya ada di sini oke nah sekarang untuk Bapak dan Ibu di sini yang menemukan tanda kolom berwarna merah atau tanda tabelnya berwarna merah kita klik saja kolomnya lalu kita masukkan perbaikannya misalnya di sini nomor handphonenya tidak boleh di nolkan oke karena tidak boleh kita langsung masukkan saja nomor handphonenya yang betul atau ternyata siswa memang tidak punya nomor handphone kira-kira bagaimana nih untuk siswa yang tidak punya nomor handphone nah untuk memasukkan data ke siswa di IAM Teacher silahkan sebetulnya kita bisa masukkan modifikasi nomor handphone kosong gitu ya seperti ini dan nanti berulang tinggal tambah belakangnya 1, 2, dan seterusnya kita tidak boleh sama begitu Bapak Ibu ya jadi silahkan boleh Bapak dan Ibu kalau misalnya ada data yang mungkin bingung mungkin kok ini saya tahapannya tidak sampai ke sana ya mungkin beda dengan yang saya tunjukkan boleh disampaikan di kolom komentar ya saya stand by juga di sana melihat pertanyaan Bapak dan Ibu nah kalau sudah nanti akan otomatis berubah jadi dalam proses Bapak dan Ibu seperti ini ya dari perlu dipinjau nanti akan berubah menjadi di proses atau dalam proses kalau sudah gimana kalau sudah kita tinggal klik berikutnya nah ketika muncul pendaftaran ke server kemudian kita konfirmasi data akan otomatis sudah termasukkan oke masih ada kendala ternyata oke kolomnya ada yang perlu ditinjau oke nanti juga di masing-masing sebetulnya akan ada pemberitahuannya jadi kalau Bapak Ibu ada kesalahan nanti akan otomatis ada infonya gitu ya di sini ya Bapak Ibu oke kalau sudah kita klik masukkan berikutnya lalu sudah terdaftar ya kelas tadi sudah masuk ke sini coba lihat tadi di kelas 10B kita klik B di sini nah ini dia Bapak Ibu data siswanya sudah masuk ke sini ya jadi masing-masing data siswa yang tadi kita masukkan akan otomatis terhubung ke akun jadi ketika Bapak Ibu mengunggah nanti akan masuk ke aplikasi kita gitu ya ini adalah tampilan untuk di menu administrator khususnya untuk penambahan data siswa sudah selesai sampai tahap ini Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan selamat menanggah ya Oke, kalau Bapak dan Ibu bagaimana pas sudah berhasil upload data siswanya Boleh diinfo juga Tadi kan tidak banyak yang menemukan masalah selama beraktivitas disini bersama saya Kayaknya sudah berhasil deh Silakan boleh ditanyakan disini di kolom chat Diinfokan kalau misalnya ternyata saya sudah upload data mas Saya sudah berhasil upload data mas gitu ya Boleh diinfokan di kolom chat juga ya Nah Bapak Ibu nanti kita juga disini selain menu kelas dan siswa Ada beberapa menu lainnya Nanti silakan kita boleh eksplorasi Bapak dan Ibu boleh sesuaikan kebutuhan Dan juga dicek satu persatu fungsi dan manfaat dari masing-masing menu Karena siang ini kita punya keterbatasan waktu Jadi mohon maaf mungkin saya akan lanjut dulu ke sesi selanjutnya Dengan pemaparan fitur-fitur di aplikasi kita Jadi kalau Bapak Ibu punya tadi kebingungan gitu ya Dengan kondisi tampilannya Atau mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih mau ditanyakan Boleh silakan sampaikan di kolom chat saja Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama Oke Bapak Ibu disini untuk Bapak dan Ibu juga Kalau masih kebingungan kita juga masih menampilkan Untuk panduan disini layanan pelanggan Kita sediakan pusat bantuan dan juga panduan Jadi silakan boleh dicek satu persatu menu ini Sehingga ketika dalam proses Ketika dalam proses penggunaannya Bapak dan Ibu nanti sudah bisa dengan lancar gitu ya Menggunakannya karena kita sudah punya panduan yang terstruktur Untuk Bapak dan Ibu Pun juga kalau Bapak dan Ibu baru bergabung Kemudian kebingungan ini saya tadi Ketinggalan apa ya Ketinggalan apa atau ada info apa dari aplikasi ini Nah silakan kita sudah menyediakan tutorialnya disini Di Youtube kita channelnya adalah I am Edu Networks Silakan Bapak dan Ibu boleh dicek saja ke alamat I am Edu Networks Nanti disana akan ada video-video kita gitu ya Oh subscribernya juga ternyata bertambah ya Mas Ari dan juga Mbak Tiara, Mbak Siska Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ternyata Aduh saya nggak mau ketinggalan deh infonya Boleh deh ikut subscribe nih Biasanya terakhir kita cek ada kemarin Belum segini ya Nanti boleh silakan Disubscribe juga untuk update info terbaru Dari kita di aplikasi Youtube gitu ya Untuk panduan dan info lainnya Betul Mas Asep Jadi silakan Bapak Ibu bisa subscribe nih Youtube kita Karena kebetulan kita baru bikin Youtube juga ya Mas Asep ya kemarin Betul jadi ini kebetulan untuk Bapak dan Ibu Memerlukan video panduan Jadi wah berarti solusinya kita harus punya Youtube Untuk Bapak Ibu nonton panduan kita Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau berkenan Juga tidak masalah ya Kemudian masih ada pertanyaan juga Bolehkah menambahkan siswa satu persatu pergi kelas Jadi tidak perkelas Jadi tidak download dari Dapodik Itu boleh Ibu Tidak masalah Jadi tadi tahapannya kalau mau download perkelas Tadi download formatnya Lalu kita copy satu persatu saja Ya Karena nanti juga memungkinkan untuk dilakukan penambahan Jadi tidak perlu Nanti tidak perlu masukkan keseluruhan dari Dapodik Tidak harus ya Itu hanya opsi tercepat Jadi kalau memang sudah update Ya senang kita bisa langsung copy dari sini Tapi kalau ternyata memang belum update Atau bahkan datanya Bapak Ibu khawatir nih Rahasianya bocor Data-data sekolah gitu ya Bocor Nah nanti tidak masalah Boleh di copy langsung aja seperti ini Sama-sama Ibu Friska Semoga nanti kalau misalnya memang sudah mau pakai Boleh dikabari juga ke tim kita Bapak dan Ibu Sekolahnya di mana boleh langsung pakai Kalau mau tanya jawab Kita sudah menyediakan layanan help base Nanti dibagikan nomornya boleh Sana sudah standby Kalau mau tanya kita standby dari Senin sampai Jumat Dari mulai pukul 8.30 sampai pukul 5 sore Bapak dan Ibu boleh bertanya Banyak hal terkait dengan aplikasi kita Baik sekarang saya kembali lagi ke aplikasi Silahkan Nah ini data siswa yang tadi kita sudah tambahkan Silahkan pindah tab Terbuka tab baru Nah kemudian kita akan lanjut ke fitur lainnya Jadi kita punya fitur namanya fitur survey Itu Bapak Ibu ya Jadi dari fitur survey ini silahkan Siang hari ini Bapak dan Ibu kita buat fitur surveynya Jadi silahkan klik seperti yang saya lakukan Di sini menu survey Lalu kita buat questionernya Klik questionnaire di sini buat questionnaire Lalu kita bisa melakukan pembuatan survey Nah survey ini Bapak dan Ibu Kita bisa buat dalam beberapa kategori jawaban Coba kita akan merunut Dari atas sampai bawah Yang pertama surveynya kita buat dengan judulnya adalah Perizinan Kelas tatap muka Karena kan mungkin setelah PPKM darurat ini Kita ada rencana mungkin dari Mas Menteri Bahwa pendidikan ini mau nggak mau harus lanjut Tetap muka Tapi kan kondisinya misalnya belum kondusif Berarti syaratnya adalah Orang tua harus memberikan izin Untuk anak masuk sekolah Nah perizinan itu Bapak Ibu tidak perlu bingung Tidak perlu khawatir Nanti harus bikin selebaran Ditanda tangan orang tua satu-satu Kemudian nanti misalnya Orang tua kirim lagi nanti ke sekolah Wah itu nanti repot bisa jadi Pesannya malah nggak nyampe gitu ya Atau nggak nanti tertumpuk Akhirnya jadi sampah gitu kan Jadi banyakan kertas Nah untuk Bapak Ibu kita buat judul Judulnya adalah Perizinan kelas tatap muka Atau perizinan pertemuan tata muka Atau PTM Kemudian deskripsinya adalah Mohon Berikan pendapat Dan perizinan pertemuan tata muka Bapak Ibu Terkait rencana PTM pada tahun Ajaran baru Nah ini kita sudah masukkan deskripsinya Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ada Gambar atau dokumen pelengkap Silahkan boleh ditambahkan juga Oke kalau sudah silahkan kita lakukan partisipasi wajib Jadi semua orang tua wajib menerima Kemudian memungkinkan juga Dan ini daftar pertanyaannya Bapak Ibu ya Daftar pertanyaannya yang pertama apa Misalnya Apakah Seperti ini misalnya Lalu kita bisa buat pilihan ganda Satu dan tidak Satu pilih jawaban Atau lebih dari satu jawaban Saya mau pilihnya satu jawaban Dan disininya jadi tidak Oke Kemudian kalau mau nambahin pertanyaan gimana Klik tambah Lalu pertanyaan keduanya apa Misalnya Protokol kesehatan Seperti apa yang harus Dilengkapi oleh pihak sekolah Oke Nah kalau sudah seperti ini Kita buat pilihannya adalah Jawabannya SI Jadi kita juga memungkinkan Untuk jawaban SI Kemudian tingkat kepuasan juga bisa Dan juga tanda tangan Oke kita buat Pertanyaan ketiga adalah Untuk mengisi tanda tangan ya Silahkan saya mau pilihnya Tanda tangan Nah kalau sudah nanti Bapak Ibu Tinggal di set saja Ini mau di masa berlakunya Atau masa aktifnya sampai kapan Gitu ya Lalu klik nanti jawab dengan nama asli Atau mau dibuat anonim Silahkan juga boleh Karena ini perizinan Saya mau buatnya Jawab dengan nama asli Lalu nanti kita pilih penerimanya siapa Kebetulan ini untuk orang tua Jadi saya pilihnya Opsinya untuk orang tua saja Gitu ya Nah ini misalnya Saya mau kirimnya dari kelas 11 Oke saya kirim Satu orang tua saja Sebagai sampel Lalu kita pilih Dan nanti kita bisa Kirimnya nanti Mau kirim sekarang Atau kirim dijadwalkan Nanti kita bisa bebas Memilih Bapak Ibu Mau kirimnya langsung Atau nanti mau dijadwalkan Lalu kita klik kirim Kalau saya buat contoh Karena klik sekarang Kita kirim Nah ini tampilan di handphone Seperti ini Bapak Ibu ya Nanti akan ada Pemberitahuan Notifikasi seperti ini SMA N78 Jakarta Ini tadi informasinya Dari SMA N78 Jakarta Lalu informasinya seperti apa Kita coba klik disini Nanti kita orang tua Bisa langsung isi surveinya disini Di aplikasi ya Oke Nah seperti ini Kita coba kirim Nanti Bapak dan Ibu Misalnya ada pemberikan izin Saya kasih Kemudian saya kasih jawab disini Secara lengkap Gitu ya Nah kemudian nanti Orang tua bisa kasih tanda tangan disini Saya mau kasih tanda tangannya Tanda tangan legend guru Gitu ya Tik Biasanya Dulu kalau di sekolah saya Namanya diponten Diponten katanya Diponten Atau dikasih nilai Ini biasanya Kalau nilainya betul semua Ini kayak gini Bapak Ibu ya Biasanya Oke Nah ini saya kasih tanda tangan Kemudian saya klik kirim Dari orang tua Oke Kita klik kirim Lalu konfirmasi Ya nanti kan otomatis Orang tua sudah mengisi Gitu ya Dari sini kan Sudah terkonfirmasi Mengirim Nah kita coba lihat Ada mengisi Oh ada yang mengisi Katanya coba kita klik Nanti Bapak Ibu juga bisa Mengecek jawabannya Dari aplikasi langsung Ya Nah misalnya ini Respon satu persatu Sudah tersedia Atau Bapak Ibu Mau lihat keseluruhan Dalam tampilan chart Tadi atau diagram Sudah ada juga Oke Seperti ini ya Nah ini tanda tangannya Persis seperti yang tadi dibuat Jadi kalau Bapak Ibu Mau meminta Perizinan orang tua Perizinannya sudah kita bisa Minta dari sini Aplikasi langsung Ya Tidak perlu khawatir lagi Datanya akan Bercampur-campur Atau nanti Bapak Ibu Harus membagikan Dalam bentuk kertas Ya Nah ini kita sudah buat Diagramnya Pun juga datanya Sudah lengkap di sini Gitu ya Itu untuk survey Bapak Ibu Ini survey bisa kita lakukan Dari sisi guru Dan juga dari sisi Administrator Jadi nanti Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Dan tidak perlu bingung Karena nanti kedua fitur ini Juga ada Di sisi guru juga Jadi saya tekankan Ada dua aplikasi Ada dua fitur Atau dua menu Yang sifatnya Ini sama persis Jadi kita punya menu survey Dan juga jadwal Ini menu sama persis Di admin dan juga di guru Gitu ya Jadi kalau Bapak Ibu Ini kebingungan Nanti tinggal cek aja Sama kok Nah yang kedua Kita punya menu Pengumuman Bedanya menu pengumuman ini Apa Dari menu pengumuman ini Kita punya tiga Tombol lagi Tidak sebenuh Ada pemberitahuan Buletin Dan juga makanan hari ini Nah makanan hari ini Kita adaptasi dari Korea Sehingga masih sama Dan masih tersedia Jadi di sana Orang tua tahu Menu makan siang apa Yang disediakan oleh sekolah Untuk anak-anak mereka Nah kalau di kita Mungkin bisa dimanfaatkan Untuk membuat Informasi Penting seperti ini Karena nanti bisa jadi Bahan bacaan oleh orang tua Saya ditampilkan Nah nanti Informasi Pemberitahuan Dan buletin Itu bisa diakses Oleh orang tua Yang tidak terdaftar Sebagai orang tua siswa Jadi kalau Bapak dan Ibu Punya informasi Terkait dengan PPDB Terkait dengan Informasi umum Yang bisa menjadi Audiensnya adalah Sekolah-sekolah lain Atau guru-guru lain Itu bisa diceknya disini loh Bapak Ibu ya Kita coba klik disini ya Misalnya saya cari Sekolahnya 78 Jakarta Kemudian saya klik cari Oke kemudian saya coba cari Karena saya Bersekolah 78 Saya mau cari yang bawah Nah ini kebetulan Sekolahnya belum membuat Buletin nih Jadi masih kosong Nah kalau Bapak Ibu Disana punya Buletin Atau punya Majalah dinding Di sekolah ya Silahkan boleh Diterbitkan disini Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu disini Mau ada Misalnya Informasi terkait Penerimaan sekolah Atau prestasi di sekolah Pencapaian-pencapaian sekolah Itu kan sifatnya Bisa dibagikan gitu ya Bisa jadi informasi publik Dari sekolah Itu silahkan Bisa Bapak Ibu Tambahkan disini Jadi nanti orang tua Akan tahu Jadi kalau misalnya Mereka berminat Mendaftar ke sekolah Bapak Ibu Mereka bisa tinggal cari Dari sini saja Nanti Bapak Ibu Buat postingnya Dari sini Seperti itu Nah ini sama Kalau misalnya Saya tampilkan Yang 7-8 Ada pembelajaran Tetap muka Kita coba lihat Oh betul Ternyata ada ya Datanya seperti ini Ada kondisi Psikologis anak Gitu ya Ini misalnya Oke Buletinnya Pemberitahuan Seperti apa Oke Seperti ini Pembelajaran tetap muka Kemudian informasi Mutasi peserta didik Juga ada Masa pembelajaran daring Juga ada Infonya Jadi semua info ini Kita bisa dapatkan Dari handphone orang tua Dan selanjutnya Kita punya fitur agenda Nah di fitur agenda ini Kita punya Namanya menu agenda Perbedaannya Lebih sederhana Jadi nanti Bapak dan Ibu Di sini bisa membuat Langsung pengirimnya siapa Dan juga fitur agenda ini Kita tujuannya Lebih spesifik Jadi karena kita tujuannya Mau langsung Kepada pihak orang tua Atau misalnya Warga sekolah Nah kalau pengumuman Itu sifatnya nanti Tinggal buat Langsung terbuka Kesemua penggunaan school Nah kalau di agenda Kita buat misalnya Dari kepala sekolah Judulnya adalah Rapat Rapat pertemuan orang tua Kontennya adalah Kita Nah, konten agenda ini Bapak dan Ibu bisa buat sesingkat mungkin, bisa buat sesederhana mungkin, karena nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya lampiran surat resmi dari sekolah atau dari pihak sekolah, misalnya ini kalau saya tulisnya dari kepala sekolah, kalau ada surat resminya dari sekolah, silakan lampirkan saja lampirannya di sini, nanti akan otomatis orang tua bisa membaca lampiran tersebut, lampiran data resminya atau misalnya informasi resmi dari sekolah itu akan bisa kita baca dari sini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya informasi di sini ada tidak resmi, nanti tidak sopan, ini tidak masalah, kita tidak mengurangi unsur formalitas dan sopan santun yang ada. Jadi format surat resminya bisa kita rujuk di sini, jadi tidak perlu dicetak dan dibagikan. Saya mau pilih langsung, pilihnya saya mau ke semua kelas siswa saya, saya mau ambil di sini kelas. Nah kalau sudah tinggal sederhana saja Bapak Ibu, tinggal kilih saja di sini, lalu kita klik pilih. Kemudian kita coba kirim, karena tidak mau dikirimkan, nanti saya mau kirimnya langsung. Sudah terkirim. Nah nanti saya sebagai pengguna handphone, pengguna orang tua, nanti akan dapatnya seperti ini. Notifikasinya di atas. Nah seperti ini Bapak Ibu, jadi kita langsung punya notifikasi. Kita cek notifikasinya apa. Ini persis seperti yang tadi kita buat di sini, pemberitahuannya. Persis dengan yang kita buat tadi. Jadi intinya dari agenda ini kita lebih terhubung pada salah satu atau mungkin seseluruhan anggota sekolah. Sementara untuk pengumuman kita bisa menjangkau bahkan pengguna IMSchool lainnya yang tidak terdaftar di sekolah ini. Jadi silakan semua bisa aksesnya dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, kita punya menu jadwal. Menu jadwal ini tampilannya nanti munculnya dalam bentuk kalender di sisi orang tua. Sehingga nanti orang tua akan lebih tahu terkait dengan jadwal yang saat ini sedang berlaku di sekolah. Ada jadwal apa saja sih sebenarnya di sekolah itu? Kok sekarang anak-anak ini malah nggak belajar? Di rumah itu malah nonton? Kok nggak ada infonya? Ini apa di sekolah? Oh ternyata Bapak-Ibu sekarang lagi libur kenaikan kelas. Ternyata ini kapan mau mulai sekolahnya? Nah ini ada info juga. Tanggal 12 Juli katanya awal semester. Sudah ada informasinya. Awal semester 12 Juli 2021 hari Senin. Jadi nanti orang tua akan secara otomatis up to date dengan informasi dari sekolah. Jadi ada penggunaan apa, ada kegiatan apa di sekolah itu nanti orang tua akan langsung tahu. Silahkan Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang masih kebingungan nanti kita bisa diskusikan setelah sesi ini. Jadi di aplikasi administrator atau teacher administrator nanti Bapak-Ibu punya menu pengumuman. Ini khas di administrator, tidak ada pada menu guru. Kemudian ada dua menu yang ini bersinggungan atau sama persis dengan pada tampilan di guru yakni survei dan jadwal. Kemudian agenda di kita juga sedikit berbeda. Kalau agenda di guru nanti akan dicontohkan mungkin oleh Mbak Tiara. Sementara agenda di kita nanti lebih sederhana saja. Seperti tadi sudah saya contohkan. Baik, terima kasih Bapak-Ibu untuk perhatiannya di sesi pengenalan terkait dengan administrator. Ini silahkan boleh diinfokan kepada Bapak-Ibu guru kalau misalnya data siswanya sudah akan di-upload oleh guru atau oleh administrator, nanti mohon disampaikan. Kemudian dari saya mungkin ditutup dulu. Kita lanjut untuk sesi pengenalan untuk aplikasi guru. Jadi untuk guru ini kita khusus untuk regular training. Jadi kita ada pesertanya dari Pematang Siantar. Sudah hadir Bapak dan Ibu dari Pematang Siantar. Kemudian dari Jakarta Selatan. Kemudian dari Tangerang Selatan. Sudah hadir Bapak dan Ibu, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu dari Klaten, khusus untuk guru. Nanti kita akan selenggarakan sesi pelatihannya mungkin besok. Jadi nanti tidak perlu kebingungan lagi untuk Bapak dan Ibu dari Klaten. Mungkin, oh hari ini saya baru operator, guru saya belum hadir. Tidak masalah, karena besok kita akan selenggarakan pelatihan untuk guru Klaten. Sekarang kita mau bahas guru. Untuk Bapak Tiara sekarang bahas guru untuk yang Bapak-Ibu dari Pematang Siantar ya. Sudah hadir ya. Baik, kalau begitu saya pamit. Untuk sesi sekarang, nanti kita boleh diskusi di sesi akhir ya. Silahkan, Mbak Tiara. Baik, terima kasih Mas Asep. Bapak, Ibu, guru sekalian yang dari tadi sudah menunggu mungkin dari awal ya. Nah, saat ini saya akan coba melihatkan nih gimana kalau akun guru. Tapi sebelumnya, mungkin saya ingin tahu dulu yang join di sini, apakah ada guru wali kelas ataukah ada juga guru MAPL yang ikut hadir. Boleh chat di kolom chat ya. Boleh diketik di kolom chat. Nah, sebelum saya beralih ke laman IAM Teacher, saya ingin tampilkan terlebih dahulu terkait aplikasi yang tadi disebut-sebut oleh Mas Asep, aplikasi IAM School. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi IAM School. Kenapa sih harus pakai IAM School? Jadi, sebetulnya Bapak Ibu, IAM School sendiri adalah agenda penghubung. Jadi, kalau misalnya selama ini Bapak Ibu bikin kelas onlinenya itu menggunakan aplikasi A, kemudian menyebarkan informasinya biasanya pakai sosial media lagi atau melalui Google WhatsApp. Nah, dengan satu aplikasi di IAM School ini, informasi terkait dengan sekolah anak yang disampaikan kepada orang tua ataupun kelas dan juga tugas-tugas itu bisa disampaikan dalam satu aplikasi saja. Jadi, tidak perlu banyak berganti-ganti lagi aplikasinya. Kemudian juga notifikasi yang ada di IAM School ini sama halnya seperti media sosial pada umumnya. Jadi, ketika bernotifikasinya kita scroll, nah, ini kan terlihat nih, tadi seperti yang dicontohkan Mas Asep sudah ada di sini, bersanding dengan WhatsApp, kemudian juga bersanding dengan sosial media lainnya seperti TikTok ataupun Instagram dan juga Facebook. Nah, kenapa ini memudahkan orang tua? Pasalnya biasanya kalau di grup WhatsApp nih, guru memberikan informasi pengumuman ataupun misalnya guru membagikan informasi terkait tugas, itu akan tercampur sehingga orang tua sulit untuk men-sortir informasinya. Jadi, kalau misalnya tadi kan kita sudah lihat nih, ada banyak menu nih. Kata Mas Asep, jangan dulu leave ya, karena kita akan bagikan hadiah. Nah, jadi kalau misalnya orang tua biasanya enggak tahu nih, tadi kan sudah ketempuk chatnya, kemudian chat lagi ke gurunya. Nah, untuk meminimalisir japri-japrian kepada guru, karena informasinya masih sama, nah, kita sediakan fitur-fitur yang berbeda. Jadi, kalau tugas ada menunya sendiri, kelas jarak jauh ada menunya sendiri, kemudian ada agenda atau informasi sekolah juga ada menunya sendiri. Nah, kurang lebih mungkin itu review dari aplikasi IAM School. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke guru. Oke. Nah, Bapak-Ibu, kalau misalnya IAM School tadi kita lihat, itu merupakan aplikasi yang akan diakses oleh orang tua. Nah, IAM Teacher sendiri ini adalah web dan aplikasi yang akan dikelola oleh sekolah dan juga guru. Nah, kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan, itu yang di-download apa ya? Nah, untuk di-download itu kita khususkan kepada guru jika ingin memberikan informasi agenda kepada orang tua ataupun misalnya ingin menandai jadwal di kalender di aplikasi IAM School. Nah, itu kami mudahkan melalui aplikasi. Pada hakikatnya, untuk operator sendiri itu lebih banyak via web ya. Jadi, lebih memudahkan. Nah, kalau yang pakai IAM Teacher selain operator, itu pastinya ada guru, baik itu guru wali kelas maupun guru mata pelajaran. Nah, tampilannya sama nih, kayak yang tadi Mas Asep, berwarna biru, kemudian lamannya di teacher.amedu.co.id dan kita akan mulainya sebagai guru. Kalau tadi kita mulai sebagai admin, sekarang kita mulai sebagai guru. Nah, kalau Bapak, Ibu, guru di sini sudah mendaftar atau belum ya? Nah, ini tahapan dalam mengakses IAM School dan IAM Teacher. Tadi kita sudah menyaksikan bersama tahapan dari administrator atau operator sekolah, dari mulai registrasi akun sekolah, kemudian input kelas, unggah data siswa, kemudian berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru. Jadi, guru nanti akan mendaftar. Kemudian nanti mendaftarnya sudah bisa input nama sekolah dan juga kelas, karena tadi sudah didaftarkan oleh operator. Kemudian juga nanti guru akan melihat atau mengupdate data siswa. Biasanya kan yang lebih tahu terkait nomor handphone yang aktif di orang tua maupun di siswa itu kan guru. Jadi, nanti kita akan bisa melihat oh, guru bisa ya untuk mengubah nomor handphone dari siswa dan juga orang tua. Nah, kemudian kalau orang tua sendiri, ini nanti akan mengunduh. Kemudian juga nanti akan login dengan nomor handphone dan bisa input anaknya. Untuk IAM School sendiri, kita mendukung satu aplikasi untuk banyak anak. Misalnya saya punya tiga anak. Yang satu saya TK, kemudian ada SD kelas 5 dan juga SMP kelas 2. Nah, selama itu sekolahnya menggunakan IAM School. Satu HP, satu... Kalau orang tua itu bisa digunakan untuk ketiga anak tersebut. Begitu. Nah, kalau misalnya tadi, kan ada operator, kemudian juga nanti guru mengecek data siswa terkait data nomor handphone. Kira-kira aman enggak nih untuk menguploadnya? Nah, Bapak-Ibu... maupun akun guru maupun akun sekolah. Tanya ada selatu siswa. Selatu siswa silakan dimanfaatkan dengan bijak. Kemudian juga silakan dieksplore lebih lanjut terkait fitur-fitur yang dapat mendukung pengajaran dan pembelajaran di kelas Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, kita akan menuju ke teacher.amedu.co.id Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu ketika mendaftar, nanti Bapak-Ibu akan dihadapkan dengan dua formulir ini. Saya akan menjelaskan sekilas saja untuk pendaftaran ini, karena untuk nanti Bapak-Ibu guru di Klaten, besok pun ada sesi khususnya nih untuk guru. Jadi, nanti kita seharian ngomrolin guru. Nah, untuk beberapa daerah yang sudah pelatihan, itu ada Pematang Seantar, kemudian ada Tangerang Selatan, dan juga Jakarta Selatan. Itu kan kita sudah punya sesinya. Artinya, Bapak-Ibu sudah melakukan registrasi ya sebagian besar. Jadi, saya akan menjelaskan sekilas saja. Ketika mendaftar, nanti Bapak-Ibu guru akan menghadapi dua formulir ini. Yang pertama ada nama email, kata Sandi, kemudian nama lengkap, kemudian ada nomor ponsel, dan juga nomor otentikasi. Nah, kemudian yang kedua ada formulir registrasi. Kenapa tadi harus ada operator dulu nih yang daftar? Karena nanti harus dicari nih sekolahnya. Kemudian juga kelas yang sudah di-upload tadi oleh operator akan bisa terbaca di akun guru. Nah, untuk nama sekolahnya sama seperti yang dijelaskan Mas Asep. Jadi, menggunakan nama belakang sekolah untuk pencariannya. Nah, kalau Bapak-Ibu wali kelas, silakan pilih ada kelas yang ditugaskan. Tapi apabila Bapak-Ibu guru pemata pelajaran, silakan pilih tidak ada kelas yang ditugaskan. Nah, untuk wali kelas nanti akan muncul nih. Pilih kelas dan isi secara langsung. Nah, untuk pilih kelas ini sendiri itu nanti terkait dengan jinjang. Misalnya kalau SD, kelas 1 sampai 6. Jadi, silakan. Saya mengajakkan kemudian isi secara langsungnya satu. Karena cuma ada satu rombongan belajarnya. Kalau misalnya nanti di 5B, silakan pilih kelasnya 5 atau isi secara langsungnya 2. Kemudian mata pelajaran, silakan diketik, disesuaikan apakah wali kelas ataukah misalnya guru pelajaran seni budaya atau guru agama. Nah, kita sama-sama ke teacher.amedu.co.id Nah, jangan lupa ya Bapak-Ibu, kalau guru mulainya kita sebagai guru. Nah, kalau tadi dan kemudian mencatat nih, menyimpan kata sandi dan emailnya, silakan langsung masukkan saja. Di sini saya akan pakai akun saya nih. Kemudian silakan masukkan kata sandinya. kemudian klik masuk. Jika ada Bapak-Ibu guru di sini yang mengikuti pelatihan, tapi belum daftar, bisa informasikan kepada kami melalui kolom chat ya. Nah, Bapak-Ibu guru silakan untuk kita sama-sama masuk ke halaman utama atau keberanda dari aplikasi I am teacher pada akun guru ya. Nah, ini ada beberapa fiturnya. Kalau tadi kata Mas Asep, ada dua menu nih yang kembar, ada survey sama jadwal betul. Itu memang juga ada di akun guru. Nah, jadi ada kelas jarak jauh, survey, agenda, album, dan juga jadwal. Kemudian ada juga nih manajemen. Kalau misalnya Bapak-Ibu guru yang mendaftar di tahun ajaran kemarin, itu pasti kelasnya masih kelas yang kemarin. Kalau misalnya ada perubahan kelas, nah Bapak-Ibu bisa klik di halaman saya. kemudian silakan isikan kata sandinya. Nah, di sini ada nah, di sini kalau misalnya kelasnya berubah, wali kelasnya dari sepuluh satu ke sepuluh dua, atau misalnya dari kelas empat ke kelas lima, itu langsung saja dirubah. Kemudian pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, jangan lupa ketika sudah melakukan perubahan, klik simpan ya Bapak-Ibu. Nah, seperti itu untuk perubahan kelas mengajar. Ataupun mau update data yang lain seperti nomor handphone. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Kemudian kita akan ke menu beranda lagi. Nah, kemudian kita akan langsung ke menu manajemen. Kalau kita klik menu manajemen, nanti akan dibuatkan atau diarahkan ke tab baru. Nah, kalau tadi nih yang Mas Asep itu banyak sampai ke bawah untuk operator sekolah, karena memang mengelolanya satu sekolah, lebih banyak. Nah, kalau guru ini memang hanya satu kelas, karena kami anggap untuk informasinya wali kelas ini cuma punya satu kelas. Tapi tenang Bapak-Ibu guru, kalau yang mengajarnya lebih dari satu kelas, itu kita bisa juga mengakses atau misalnya kan ada guru MAPEL. Guru MAPEL biasanya mengajarnya di tiga kelas, empat kelas, bahkan ada yang enam kelas. Nah, kita akan lihat nanti caranya seperti apa. Namun sebelumnya, Bapak-Ibu guru yang sudah memiliki akun, kita sama-sama ke menu manajemen. Silahkan diklik, kemudian kita lihat tab siswa. Silahkan diklik tab siswanya. Nah, jika Bapak-Ibu guru saat ini sudah ada data seperti ini, artinya siswanya, daftar siswanya sudah diunggah oleh operator sekolah, sehingga nanti Bapak-Ibu guru bisa melakukan pengecekan nih. Dari lima siswa saya yang ada di sini, apakah Afiyah nomernya ganti nggak ya? Atau misalnya ganti, gimana nih ngeditnya? Nah, jika ada perubahan data di salah satu siswa di kelas Bapak-Ibu guru, silahkan cari saja namanya. Saya ingin merubah sisi, misalnya ya. Saya cari, karena saya cuma lima sebetulnya, jadi kita lihat. Tapi kalau misalnya data di kelas Bapak-Ibu guru ada 30-40, silahkan bisa menggunakan fitur pencarian ini, kemudian diketik namanya. Nah, kita langsung klik detail pada data siswanya. Nah, saya mau edit nih, nomor handphonenya kan masih sama nih, sama nomor handphone orang tuanya. Nah, sisi sudah punya nomor handphone sendiri, silahkan bisa di-edit langsung. Atau misalnya orang tuanya berganti nomornya, silahkan bisa di-edit di sini, kemudian kita klik. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengupdate data siswa maupun data orang tua. Kalau misalnya saat ini siswa yang ada di akun Bapak-Ibu guru itu masih kosong, berarti operatornya belum sempat untuk upload data ya. Biasanya kan sekarang kan misalnya baru selesai nih prosesi PPDB-nya masih di admin datanya, jadi belum diunggah. Nah, itu bisa koordinasi dengan admin jika Bapak-Ibu mau menggunakan I.M. Teacher ini, jadi harus upload dulu datanya ya. Kemudian kita ada manajemen otoritas. Nah, misalnya nih saya sebagai wali kelas, kemudian saya punya guru mata pelajaran lainnya. Nah, di sini ada Bapak Ari dan Bapak Asep yang mengajar juga di kelas saya. Itu penambahannya mudah, cukup klik tambah guru pengganti. Kemudian Bapak-Ibu bisa silahkan untuk ketik nama guru yang mengajar. Misalnya Bapak Arief, kemudian juga Bapak Wahid, silahkan dicari. Nah, nanti prosesnya gimana? Misalnya saya mau menambahkan Asep Setiawan nih, Pak Asep Setiawan, kita centang dulu. Kemudian saya mau menambahkan Muhammad Fattoni nih. Kemudian kita langsung aja klik tambah. Kalau misalnya, kemudian konfirmasi, kalau misalnya guru mapelnya kok nggak ada, Mbak, saya udah cari artinya guru tersebut belum mendaftar di I.M. Teacher. Kalau misalnya sudah mendaftar, itu nanti akan terdetek ketika Bapak-Ibu mencari, akan ditemukan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya tidak ditemukan namanya, artinya guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Bapak-Ibu belum terdaftar. Nah, kemudian selain saya wali kelas 11, saya juga mengajar di kelas 11 Bahasa dan 11 IPA 4. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Kita pengecekannya ada di kelas yang dapat Anda akses. Jadi, untuk guru yang mengajar lebih dari satu kelas, jangan khawatir, melalui aplikasi I.M. Teacher pun Bapak-Ibu guru tetap bisa mengajar di semua kelas yang Bapak-Ibu ampu. Nah, itu kurang lebih terkait siswa dan juga manajemen otoritas terkait dengan guru pengganti ya. Nah, kita akan kembali ke beranda. Nah, kalau tadi sudah dikasih akses guru pengganti oleh wali kelas atau guru mapel oleh wali kelas, nanti akan muncul notifikasinya di sini. Kita klik. Nah, seperti ini ya nanti notifikasinya. Kemudian, bagaimana Mbak cara melihatnya untuk mengaksesnya? Perlu login lagi? Tidak usah. Nah, misalnya di sini saya akan mengajar di 11, tapi saya juga mengajar di kelas lain. Ini Bapak-Ibu, tinggal klik saja ke bawah, nanti muncul. Nah, 11 bahasa atau di 11 IPA 4. Seperti itu ya. Jadi, tidak terlalu rumit. Jadi, nanti kalau misalnya mengajar, otomatis data siswanya akan berbeda. Sehingga nanti bisa membuat kelas di kelas 11 IPA 4, 11 bahasa, dan 11. Kita kembali lagi ke 11. Nah, mungkin Bapak-Ibu jika selama pemaparan ini ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya melalui kolom chat dulu sebelum kita nanti buka sesi diskusi untuk open mic. Nah, selanjutnya saya akan mulai dari belakang ya, dari jadwal. Ini sama halnya dengan yang tadi dijelaskan Mas Asep nih. Ini warna biru itu ditandai oleh administrator sekolah atau akun sekolah. Nah, seperti ini. Nanti Bapak-Ibu guru juga bisa menandai. Misalnya di sini. Ada jadwal MPLS kali ya, pengenalan. Nah, kemudian disimpan. Jadi, ini mudah seperti halnya Bapak-Ibu menambahkan jadwal pada kalender di handphone. Nah, seperti ini. Atau misalnya nanti akan ada pekan UTS. Silahkan diklik. Kemudian PTS penilaian tengah semester. Jadi, tanggal 26 sampai 30. Nah, kita klik simpan. Ini akan bisa terbaca di akun IMSchool yang dipegang atau yang digunakan oleh orang tua dan juga siswa. Jadi, itu akan otomatis terupdate. Sehingga orang tua pun tahu, oh, di tanggal 26 sampai tanggal 30 ada ya pekan PTS. Jadi, anak-anak harus mulai konsentrasi nih. Nggak banyak bermainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kita juga ada fitur album. Nah, kalau misalnya biasanya Bapak-Ibu dikirimi tugas oleh siswa berupa foto, video, atau dokumen lainnya gitu ya. Kita bisa gunakan fitur album ini untuk kolase tugas. Jadi, untuk portfolio siswa. misalnya disini saya akan bikin tugas membaca. Kemudian saya lampirkan disini portfolio siswa saya yang sudah membaca. kemudian saya unggah. Nah, sambil kita tunggu. Biasanya banyak yang nanya, Mbak, berapa nih maksimum saiznya untuk bisa ditampung di album ini? Nah, untuk keseluruhan Bapak-Ibu bisa membuat 30 foto dan video. Jadi, misalnya ada 30 video atau 30 foto. Dan masing-masing file-nya, kalau foto itu maksimumnya 12 MB. Kalau misalnya video maksimumnya 300 MB. Jadi, kita tidak batasi secara keseluruhan. Misalnya satu album, maksimal 500 MB. Tidak seperti itu. Jadi, kita maksimumnya itu di jumlah foto dan videonya. Kemudian profilnya juga kita batasi kapasitasnya. Jadi, kalau misalnya ada guru olahraga disini biasanya anak-anaknya gitu direkam untuk misalnya pencak silat atau lari ataupun senam misalnya. Nah, itu bisa menggunakan fitur buat album ini daripada menuhin memori di laptop maupun di handphone. Nah, kita bisa bagikan kepada orang tua juga. Jadi, orang tua tahu, oh anak saya sudah ngumpulin tugas ya. Kok tugas ini anak saya enggak ada sih? Nah, silakan bisa kirim ke orang tua ataupun ke siswa. Seperti itu. Kita tinggal pilih saja. Kemudian kita klik buat kemudian konfirmasi. Nah, seperti itu. Itu akan langsung masuk ke aplikasi yang digunakan oleh orang tua. Silakan Bapak-Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung mengetiknya di kolom chat ya. Nah, kemudian ada fitur agenda. Agenda ini kalau misalnya Bapak-Ibu mau menyampaikan informasi misalnya ada informasi daftar ulang ataupun misalnya ada informasi tugas, informasi terkait UTS atau ada informasi terkait tetap maya dengan orang tua. Zoom pertemuan orang tua. Nah, ini juga bisa digunakan. Jadi, penyampaian informasinya melalui agenda. Beda halnya dengan yang administrator tadi. Untuk agenda guru ini macamnya ada banyak. Ada banyak kategorinya. Ada agenda umum, agenda dengan jadwal, dan juga agenda tugas. Nah, misalnya untuk agenda umum, misalnya saya mau bikin informasi informasi kelas tahun ajaran baru. Kemudian, saya tujukan kepada orang tua. Selamat pagi. kami informasikan terkait pembelajaran sesuai dengan perlahan dan pengumuman dari Dinas Pendidikan. selama masa PPKM darurat dan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang masih tinggi pembelajaran akan dilakukan secara daring ayah dan bunda dapat mendampingi belajar anak di rumah dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk memantau perkembangan belajar anak. kami informasikan juga kalender pendidikan dan tujuan pembelajaran selama satu semester terima kasih salam sehat nah, kemudian saya coba lampirkan nih dokumen-dokumen terkaitnya saya disini ada kalender pendidikannya kemudian juga ada RPP-nya saya lampirkan jadi orang tua tahu nih target belajar di siswa selama satu semester seperti apa kemudian silahkan pilih penerimanya nah, disini saya akan sampaikannya hanya kepada orang tua saja nah, ini setimewanya ketika Bapak Ibu membuatnya pada jam segini tapi mau dikirimnya besok pagi ataupun minggu depan itu bisa, bisa banget nih Bapak Ibu kita jadwakan pengiriman misalnya mau dikirimnya besok aja deh tanggal 13 tapi jamnya jam 8 nih nah, ini nanti akan diterima oleh orang tuanya besok pukul 8 pagi tanpa harus Bapak Ibu membuka lagi aplikasinya kemudian mengirimkan manual selama ini disetting oleh Bapak Ibu ini akan nah, ini akan bisa terkirim sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah disesuaikan oleh Bapak Ibu saya coba kirim sekarang kalau kirim sekarang nanti jadi jam 14.59 atau jam 15 ya, jam 3 sore itu bisa diakses oleh orang tua melalui aplikasi IMSchool nah, kemudian itu untuk agenda umum bagaimana agenda dengan jadwal nah, agenda dengan jadwal sama saja hanya kalau misalnya tadi jadwal kita hanya tag atau menandai kalendernya disini kita bisa lampirkan kalau ada dokumen misalnya saya mau tag disini disini saya kasih judul pengumpulan biodata disini juga pengumpulan biodata nah, silahkan dalam tahun ajaran baru mengisi biodata formulir biodata kemudian dikirimkan paling lambat misalnya paling lambatnya tadi di tanggal 16 ya hari Jumat ya nah, misalnya formulirnya ada disini silahkan dilampirkan kemudian saya pilih penerimanya itu kepada orang tua dan juga siswa supaya bisa saling mengingatkan kemudian pilih nah, saya pengen dijadwalin atau misalnya kirim sekarang saya coba kirim sekarang untuk melihat ya kemudian kita kirim nah, kita lihat nih di jadwal nah, ini ada kan pengumpulan biodata jadi bedanya kalau tadi kita membuatnya di jadwal itu tanpa lampiran atau tanpa deskripsi apapun hanya judul saja tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menandai kemudian ada lampirannya ada deskripsinya silahkan bisa menggunakan agenda dengan jadwal jadi orang tua juga tahu tanggat waktu untuk pengisian biodata itu seperti di mana dan kapan nah, kemudian yang terakhir tadi masih ada kita agenda tugas nah, untuk tugas ini kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan tugas atau PR mungkin ya silahkan bisa dikirimkan saja tugasnya misalnya PR Matematika ataupun ada bahan materi yang harus dipelajari oleh siswa silahkan bisa pilih penerimanya nanti langsung saja ke siswanya misalnya nggak usah sama orang tua atau pengen melibatkan orang tua karena kan orang tua harus mendampingi nih supaya nanti orang tua juga bisa mengingatkan terkait tugas-tugasnya silahkan itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru nah, penjadwalnya juga sama bisa dijadwalkan atau bisa dikirim saat ini juga nah, itu kurang lebih terkait dengan agenda kalau misalnya ada pertanyaan boleh silahkan untuk diketik ya di kolom chat kemudian survei ini saya tidak akan menjelaskan survei begitu dalam karena tadi sudah dicontohkan oleh Mas Asep ya kurang lebih sama hanya saja tadi untuk operator sekolah survei itu bisa dilakukan kepada orang tua di dalam satu sekolah jadi kelas 1 sampai kelas 6 misalnya kalau misalnya saya ini hanya satu kelas yang saya ampuh saja nah, seperti ini bisa terkait evaluasi pembelajaran kemudian juga bisa terkait evaluasi layanan pendidikannya ataupun bisa terkait dengan perizinan tadi kalau mau diadakan tetap muka seperti itu nah, selanjutnya ini mungkin yang ditunggu kelas jarak jauh karena saat ini kita masih dalam sistem PJJ ya Bapak Ibu ya kita akan coba buka kelas kira-kira ada kelas apa saja sih nah, ini ada nama kelas deskripsi kemudian ada kategori komentar, obrolan, dan lampiran untuk nama kelas bisa juga diisi dengan nama materi nah, kategorinya ada fokus pengerjaan tugas audiovisual dan juga tatap muka daring nanti kita akan coba lihat ini satu persatu sama halnya dengan agenda tadi kemudian di bawahnya ada fitur komentar dan juga obrolan nah, ini berbeda ya Bapak Ibu kalau misalnya komentar itu private sifatnya jadi misalnya saya punya murid tadi namanya Afiah nanti itu yang hanya bisa melihat komentarnya itu hanya antara Afiah dan saya sebagai guru kalau obrolan ini saya dengan seluruh murid di kelas saya dan antara murid itu bisa nanti kita akan lihat di kelasnya seperti apa nah, kalau fokus pengerjaan tugas silahkan misalnya ada soal ataupun ada materi yang ingin diberikan kepada siswa nah, saya disini akan contoh kelas dengan konten audio misalnya ini rupa ya silahkan tonton video berikut nah, ini deskripsinya silahkan apakah mau memberikan informasi terkait tujuan pembelajarannya atau mau memberikan instruksi terkait kelasnya kemudian saya akan pilih konten audio visual nah, disini ada video dan juga ada dari Youtube kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran referensinya dari laptop nah, silahkan pilih file saja kemudian diarahkan kepada file atau folder yang akan diubahnya kemudian kalau misalnya saya ini mau coba dari Youtube kode Youtube gimana nih itu gampang banget tinggal kita copy paste saja URL-nya saya tadi mau ngajar seni rupa tiga dimensi ya saya mau pilih yang mana nih contohnya saya mau pilih yang ini nah, saya copy linga dan saya paste disini saya akan aktifkan komentar dan obrolan supaya kita bisa melihat perbedaannya nah, kemudian saya akan lampirkan file soal tadi karena harus menonton kemudian isi soal ya kemudian kita buka kelasnya nah, mungkin tadi Bapak Ibu yang menyimak sambil buat kelas jarak jauh silahkan nah, kalau misalnya nanti kelasnya ingin bisa diakses oleh siswa jadi siswa bisa juga melihat kelas yang sama jangan lupa ininya silahkan pindahkan ke berlangsung terlebih dahulu kemudian kita akan lihat masuk kelasnya dari sisi guru seperti apa nah, ini kelas yang akan dilihat oleh guru nah, ini ada videonya kemudian deskripsi judul nah, ini obrolannya nanti bisa mengobrol dengan siswa satu kelas di situ nah, ini fitur komentar komentarnya nanti siswa bisa mengirim tugas melalui fitur komentar ini dan juga di sini ada daftar akses siswa jadi misalnya untuk video ini atau untuk kelas video ini akan dilangsungkan pada pada pukul 7 sampai pukul 12 nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat dari lima siswa di sini ada lima siswa saya apakah sudah ada yang bergabung atau yang sudah mengakses kelas ini atau belum nah, kalau misalnya sudah mengakses jadi saat jam 7 sampai jam 12 ada yang mengakses ini nanti akan berubah jadi bergabung bukan belum bergabung lagi nah, itu tampilan dari sisi guru kita lihat dari sisi siswa jadi khusus kelas jarak jauh siswa bisa mengakses juga melalui laptop atau melalui web browsernya kita klik masuk ke ruang belajar nah, di sini tadi kelasnya kan ada dua nih nah, kenapa kok yang munculnya cuma satu ya karena mana bentar ya kehalangan zoom nah, karena yang satu masih dalam persiapan kalau dalam persiapan ini hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu Guru saja oke, kita coba lihat tinggal klik belajar saja nah, ini tampilan dari kelas video ya kelas dengan konten audiovisual oke nah, seperti ini ups sorry nah, seperti ini ini videonya ini obrolannya kemudian ada deskripsi lampiran nah, di sini komentar jadi nanti misalnya saya mau kirim nih tugas saya tugas saya kemudian zoomnya kita pindahkan dulu nah, kemudian kita klik tambah tadi berkas lampirannya sudah nah seperti ini kita lihat dari sisi gurunya seperti apa oke nah, di sini Rosa Sintia dari sisi gurunya sudah bergabung kemudian tugasnya Rosa juga sudah masuk jadi, kalau misalnya saya ada 5 siswa nanti itu akan terus ke bawah Rosa, Aziz, Afia, Kurnia Sisi itu akan masuk di komentar ini apakah nanti 4 siswa lain bisa mencontek jawaban Rosa karena Rosa paling dulu nih ya, tentu tidak ya Bapak Ibu jadi komentar ini private atau khusus antara siswa antara Rosa dengan saya sebagai gurunya silahkan bisa masukkan komentar mungkin ada yang perlu diperbaiki silahkan nah, itu terkait kelas jarak jauh dengan konten audiovisual khususnya dengan video YouTube kemudian kita juga ada kelas jarak jauh dengan kategori tatap muka daring misalnya di sini saya isi dengan tema 1 subtema 1 selamat pergi anak-anak hari selasa 13 Juli 2021 kita akan melakukan kelas online rata-atak maya pukul 8 sampai 8.30 opening kelas doa dan hafalan kemudian pukul 8.30 sampai 10.00 pembelajaran tema 1 harap menggunakan seragam sesuai dengan kedua salam semangat dan sehat selalu nah, misalnya seperti ini kemudian kita ke tatap muka daring nah, ini akan direkomendasikan ke zoom jadi nanti kelasnya akan langsung diarahkan ke zoom jadi tetap menggunakan zoom misalnya komentarnya saya non-aktifkan kemudian obrolannya saya non-aktifkan silahkan kalau mau pakai lampiran boleh nah, jangan lupa supaya siswa bisa mengakses kita pindahkan ke berlangsung kemudian kita coba masuk kelasnya nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu karena komentar dan juga obrolannya saya non-aktifkan tinggal klik mulai kelas tetap muka daring Bapak Ibu akan diarahkan ke akun zoom masing-masing jadi ke akun zoom Bapak Ibu Guru dan siswa juga nanti akan bisa mengakses dengan room zoom yang sama tinggal klik kalau di sisi siswanya seperti apa nah, untuk siswanya tadi kita tema 1 subtema 1 kita klik belajar nah, ini tulisannya kelas belum dimulai karena saya belum klik mulai kelas kalau misalnya nanti udah klik itu nanti akan diarahkan ke zoom begitu pun dengan siswa nanti akan bisa ikut tinggal klik saja kemudian nanti langsung diarahkan ke zoom jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu berulang kali mengirimkan link atau menganjadwalkan link zoomnya karena sudah terintegrasi dengan aplikasi I'm Teacher jadi nanti tinggal buat kelas kemudian nanti akan langsung diarahkan ke akun zoom milik Bapak Ibu Guru sekalian nah, Bapak Ibu materi untuk pengenalan fitur-fitur ini dari akun guru sudah cukup dicukupkan sekian barangkali Bapak Ibu Guru maupun tadi ya operator ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh di fitur chat atau kita akan open mic ya baik, silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan di kolom chat mungkin tadi terkait training kita untuk di menu administrator dan juga guru masih ada penjelasan yang Bapak Ibu masih kebingungan atau belum jelas silahkan bisa langsung saja ditanyakan di kolom chat dan nanti akan kami diskusikan bersama begitu ya Bapak Ibu baik, saya juga nanti akan mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi POM Feedback sebagai evaluasi kami untuk training hari ini mohon Bapak Ibu untuk tidak terlebih dahulu karena POM Feedback tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certifikat begitu silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan saya tadi yang sudah bertanya juga sudah dijawab ya sama Mas Asep terkait kendalanya mungkin kalau ada yang sudah coba boleh nanti share screen dengan kita barangkali ada perbedaan ya Mbak Siska silahkan Mbak Siska dilanjutkan informasinya silahkan Bapak Ibu untuk video tutorial tadi ada beberapa yang bertanya juga untuk video tutorial materi training Bapak Ibu bisa kunjungi Youtube kami di MEDU Networks atau langsung saja klik bit.ly garis miring MEDU Networks YET YET-nya huruf besar ya Bapak Ibu ya nah ini ada pertanyaan juga nih terkait tutorial nih Mbak boleh kali di-share kali ya sekali lagi terkait Youtube channelnya dari MEDU Networks boleh mungkin sambil kita coba tonton sedikit dari yang diminta Ibu Nahatriani ini terkait pembelajaran jarak jauh ya tadi ada fiturnya kita boleh nanti kita coba lihat dulu ya kelas jarak jauhnya baik terima kasih Pak Surono kalau sudah berhasil selamat ya Pak ya sudah berhasil sukses silahkan boleh dicoba tadi coba dari HP ya Pak Surono ya betul dari web browsernya katanya tadi Mbak jadi bisa baik ini saya coba share screen mungkin ya Mas Asep dan Mbak Tiara boleh silahkan Mbak boleh Mbak Siska nah disini Bapak Ibu bisa langsung saja klik I'm Edu Networks dan disini video-video tutorialnya terkait penggunaan I'm School mungkin nanti ini video juga bisa Bapak Ibu share juga ke orang tua siswa terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi M Schoolnya dan juga cara registrasi dan tadi terkait kelas jarak jauh boleh diklik videonya dulu kali Mbak boleh kita coba klik yang ini ya ini Bapak Ibu bisa langsung saja saat ini guru mengalami berbagai kesulitan harus banyak berganti aplikasi saat mengajar melaksanakan kelas online hingga memberikan dan memantau tugas setiap murid belum lagi guru harus menghubungi murid dan orang mereka secara langsung sangat menyulitkan dan melelahkan bukan jangan khawatir kini I am Teacher hadir untuk memberikan solusi dengan I am Teacher guru bisa membuat agenda mengelola jadwal membuka kelas ini yang tadi sudah dijelaskan ya dan membuat survei install I am Teacher sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengelola pendidikan I am Teacher semua untuk guru baik tadi sudah kita perlihatkan juga nih Youtube kita sebentar saya akan kirimkan terkait pompeback untuk nanti Bapak Ibu bisa isi dan sambil menunggu ajang silakan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu di kolom chat ya Bapak Ibu baik ini Bapak Ibu tadi untuk terkait dengan kelas jarak jauh tadi ada pertanyaannya ini kita punya menunya disini nah ini dia tampilan ini apa suara saya terdengar halo kami dengar mas udah ya kali ini kami akan menjelaskan fitur-fitur yang dapat Anda gunakan pada menu kelas jarak jauh untuk mengambil kelas jarak jauh per menu ya mas ya jadinya tadi ada untuk guru yang tertera pada menu bar apabila Anda belum pernah membuka kelas apapun halaman akan ditampilkan seperti ini klik tombol buka kelas untuk membuka kelas baru setelah itu Anda akan dialihkan ke halaman pembuatan kelas jarak jauh pertama Anda harus mengisi kolom nama kelas Anda dapat menginput hingga 40 karakter pada kolom tersebut lalu tuliskan keterangan mengenai kelas tersebut pada kolom deskripsi kelas pada bagian atas kolom terdapat toolbar yang dapat digunakan untuk mengatur font style numbering link dan paragraf setelah mengisi deskripsi kelas Anda dapat memilih kategori kelas yang akan dibuat tersedia kategori fokus pengerjaan tugas konten audiovisual dan tatap muka daring apabila Anda memilih kategori fokus pengerjaan tugas fitur obrolan akan dinonaktifkan silahkan lengkapnya mungkin boleh ditonton Bapak Ibu ya silahkan di website betul mas asep ada juga nih Pak Surono bertanya nih apakah ada grup khusus untuk KM Teacher ini sehingga nanti memudahkan guru-guru se-Indonesia kali ya buat sharing-sharing penggunaan kalau se-Indonesia ya Pak Surono mintanya se-Indonesia ya oke kalau Bapak Ibu berkenan nanti bergabung dengan grup kita kita tersedia untuk yang jangkauan lebih luas kita tersedia dalam bentuk grup Facebook jadi nanti sebentar saya coba tampilkan jadi nanti Pak Surono dan juga Bapak Ibu lainnya jadi kalau misalnya berkenan bergabung dengan grup kami ini kami membentuk komunitas Bapak dan Ibu begitu jadi kita bisa berbagi informasi berbagi mungkin temuan-temuan kasus-kasus di sekolah seperti apa jadi silahkan nanti masuk ke halaman kita di teacher.medu.co.id oke kemudian nanti kita punya disini menunya di menu panduan oke nah dari sini Bapak dan Ibu kita akan langsung terhubung ke grup guru ya Facebook ya official mind group betul bentuk untuk ini adalah official mind groupnya untuk guru-guru di sekolah gitu ya jadi silahkan boleh di grup Facebook nah kebetulan saya belum login Facebook jadi Bapak dan Ibu silahkan langsung login dan sudah bisa bergabung gitu ya nanti akan muncul juga tombol panduannya disini karena kan ini ada tombol panduan nah tombol panduan ini saya harus login dulu jadi kalau Bapak Ibu ini misalnya salah satunya Pak Surono bergabung disini silahkan nanti kita bisa bangun disana ada mungkin informasi berbagi temuan di sekolah bagaimana kondisi Bapak dan Ibu hadapi selama pendidikan saat ini seperti itu mungkin ya Pak ya kita udah udah bagikan ya mas ya panduan-panduan yang tadi dijelaskan juga ada di grup Facebook tersebut betul sekali baik Bapak Ibu saya juga ingin mengingatkan terkait Smart School Competition tadi ada beberapa yang sudah langsung mendem saya terkait bagaimana cara mengikuti kompetisi tersebut untuk tadi yang sudah jelaskan oleh Mas Ari saya sudah kirimkan di grup Klaten di grup WhatsApp nanti akan saya up kembali dan nanti Bapak Ibu bisa baca-baca terkait teknis kompetisinya juga dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kompetisi tersebut hadiahnya juga tidak main-main ya Mbak Tiara bisa mencapai 10 juta rupiah 10 juta rupiah itu gampang ya Bapak Ibu jadi yang pastinya sekolahnya daftar nih tadi kan udah tuh sama operator sekolahnya terus juga guru-gurunya daftar nanti kita besok coba daftar ya semua guru-gurunya kemudian juga nanti kalau misalnya tadi operatornya sudah upload berarti sudah memenuhi poin 3 poin ya nah setelah itu langsung saja undang orang tua jika sudah diunggah data siswanya kemudian nanti langsung saja melakukan aktivitas pembelajaran berhubung dengan kita juga sudah memasuki tahun ajaran baru silahkan bisa dimanfaatkan dapat manfaat aplikasinya iya kemudian juga nanti kalau juara bisa juga tuh dapat hadiahnya lumayan kan dobel Mbak Siska masih di mute ya saya lupa mohon maaf saya lupa untuk di unmute terlebih dahulu silakan Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lebih lanjut ini saya akan kirim kembali terkait pom feedback yang harus Bapak Ibu isi nah kalau Bapak Ibu punya saran nih terkait dengan aplikasi kemudian mau memberikan testimoni silakan melalui tadi form yang sudah dibagikan yang akan dibagikan ya belum dibagikan ya Mbak ya yang akan dibagikan oleh Mbak Siska jadi kalau misalnya ada harapan-harapan dari Bapak Ibu guru terkait aplikasi kami atau misalnya ada saran atau kritikan boleh silakan disampaikan melalui form tersebut baik dan juga apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau ketika nanti menggunakan aplikasi Amteacher ada kendala Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami ini nanti nomernya akan saya kirimkan nah di 089530641296 atau langsung saja di klik link WhatsApp yang ada di kolom chat dan nanti bagi Bapak Ibu yang belum join nih di grup I'm School Klaten nanti nanti akan dikirimkan oleh tim kami untuk segera join agar nanti informasi-informasi terkait pelatihan Amteacher Bapak Ibu bisa langsung mengikuti dan mengetahui informasi tersebut baik silakan apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup acaranya karena Mas Asef mau ada giveaway nih betul ada bagi hadiah untung ya belum live ya Bapak Ibu Guru ya lumayan kan ada hadiah saya boleh ikutan gak ya nah diingatkan kembali nih Bapak Ibu Guru untuk pembagian hadiah silahkan sekarang ketik dulu nih di kolom chat formatnya mbak boleh dibajikan nama kemudian nama sekolahnya dan nanti terakhirnya ada jawabannya oke oke kita tunggu sejenak ya karena disini sedang terlebih dahulu untuk nanti giveaway dari Mas Asef dan sambil menunggu nih kita launching pertanyaan-pertanyaan terkait giveaway-nya Bapak Ibu bisa belum nih Ibu Ibu happy nih udah ngirim belum Bu sabar Bu sabar Bu Ibu atau Bapak mungkin ya oke saya sudah kembali sudah bisa bergabung lagi mau bagiin hadiah buat Bapak Ibu sekarang tadi format jawabannya jadi nama asal sekolah jawabannya apa jadi misalnya saya tulisnya nama Asep Ruslan asal sekolahnya PT I'm Edo Networks jawabannya adalah I am teacher misalnya seperti itu Bapak Ibu ya jadi nanti langsung formatnya seharus seperti itu jadi kalau ada jawaban yang tidak sesuai dengan format nanti kita akan nanti kita akan di diskualifikasi ya berarti kita gak bisa menangin tuh kalau gitu ya yang pasti jawabannya tepat dan cepat ya mas betul ya betul tepat dan cepat karena yang duluan jangan cepat tapi salah harus betul soalnya harus tepat juga soalnya nanti jawaban yang pertama muncul di kolom chat ini yang pertama paling atas berarti yang dan yang pertama betul berarti akan jadi pemenangnya ya oke yang pertama oke ada dua menu oke Bapak Ibu ya jawabannya jangan di DM Bapak Ibu ya suka ada yang masuk ke DM saya soalnya jawabannya di everyone ya everyone dulu nih di chat dulu everyone tulis dulu nama dan asal sekolah lalu siap-siap tulis jawaban yang pertama Bapak dan Ibu ada dua menu yang persis sama baik di admin maupun di guru menu apakah itu silahkan sebutin berapa nih Mas ada dua menu ada dua menu jawabannya ya sebutin dua-duanya ya sebutin dua-duanya ya oke kayaknya saya udah lihat-lihat ayo yang tepat dan cepat oke yang tepat dan cepat ya kita masih menunggu baru ada satu jawaban jawab oke kita mulai dari atas ya oke saya jawab dari atasnya saya bacakan ya Mbak Tiara juga kita bisa sama-sama menilai ya oke jawaban yang pertama dari Rumondang Sitorus SD Negeri 122352 pertanyaannya survei jawabannya adalah survei dan agenda waduh kurang dikit kurang gitu ya kurang tepat gitu ya nah tadi saya udah soalnya tadi saya udah bilang nih ada dua yang persis sama gitu ya identik oke ada Naharieni Khoiria SDN 1 Kerangan jadwal dan agenda aduh ini kayak masih kurang juga deh kayaknya ya Mbak Siska ya ayo jangan nyontek yang di atasnya sewa tau salah loh aduh nyontek-nyontek oke selanjutnya jawaban dari Ibu Osi Putri SDN 2 Polan jawabannya jadwal dan survei nah ini baru betul nih Mbak Tiara ya betul terima kasih untuk jawaban dari Ibu Osi Putri dari SDN 2 Polan mohon nanti hubungi tim kita Bapak Ibu ya ya lewat helpdes ya lewat helpdes ya nanti kita sudah punya hadiah langsung untuk Bapak dan Ibu oke jadi jawaban yang pertama Ibu Sri nanti pakai format ya Ibu oh ada yang salah ya oh iya betul ada yang salah oke jadi silahkan formatnya untuk jawaban yang pertama jawabannya adalah menu survey dan menu jadwal oke selanjutnya oke pertanyaan yang kedua pertanyaannya adalah oke masih tentang menu nih Bapak Ibu ya ini masih sederhana dan harusnya ini lebih mudah lagi ya pertanyaannya adalah sebutkan satu menu yang identik dengan administrator berarti hanya ada di administrator aja ya iya menu yang cuma ada di administrator yang cuma ada di administrator cuma satu aja nih waduh silahkan jangan lupa formatnya ya Bapak Ibu ya jangan lupa formatnya jangan lupa formatnya jangan lupa formatnya kalau yang udah menang tidak bisa menang lagi ya Mas Aset nggak boleh ya kita kasih kesempatan yang lain dulu ya nah ini kayaknya oke jawabannya ini Masa cuma dikit jangan lupa untuk formatnya ya Bapak Ibu ya supaya nanti kita gampang deteksi oke ada jawaban ya dari atas ya yang pertama dari Ibu Osi nggak ada formatnya Ibu udah menang juga Ibu masih lanjut Ibu tidak sudah dianulir Ibu harus dicoret pokoknya udah dapet menang ya selamat tadi di pertama kemudian dari Ibu Irma wah tidak sesuai format ya sayang sekali jawabannya juga salah ya Genda jawabannya nggak selanjutnya dari Bapak Surono SDN 124394 jawabannya pengumuman betul Pak ya betul terima kasih Pak silahkan Pak Surono dari SDN 124394 ini Pematang Siantar ya kalau tidak salah 124394 ini unik soalnya kita ketika ketemu ke Bapak Ibu Guru di Pematang Siantar wah nama sekolahnya unik-unik gitu ya beda dengan daerah pakai kode ini betul beda-beda dengan daerah lain betul ya selamat Pak Surono dari SDN 124394 oke silahkan hubungi tim kami ya silahkan hubungi tim kita ya oke Mbak Tiara ada pertanyaan mungkin mau bagi-bagi juga nih kayaknya oh iya dong tentunya tapi saya share screen dulu ya nah sambil saya share screen silahkan Bapak Ibu ketik dulu nama dan asal sekolahnya ya udah siap-siap pokoknya ya nama jangan lupa sebentar ya oke saya share oke nah perhatikan ya Bapak Ibu disini ada beberapa menu yang ada di akun guru ada kelas jarak jauh survei agenda album jadwal dan juga manajemen oke sudah dilihat ya semuanya baik pertanyaannya silahkan sebutkan dua menu untuk guru bebas dari lima menu tadi dari enam menu silahkan sebutkan dua saja silahkan dikirim ada banyak ya Ibu pakai formatnya ya Ibu ini nakal sekali nih Ibu Ibu Irma jangan lupa pakai formatnya Ibu Irma sayang sekali jawabannya harus dianulir ya Ibu ya karena tidak sesuai format oke sekarang ada lagi mana yang lain nih ada perjawaban dari Ibu Afifah Huaida SD Muhammadiyah Rabani SD Mohrabani jawabannya survei dan jadwal Mbak Tiara betul karena tadi ada enam kita ambil dua silahkan oke bebas ya Mbak Tiara betul terima kasih pertanyaan ketiga dari Ibu dimenangkan Ibu Afifah Huaida dari SD Mohrabani silahkan Mbak Tiara masih ada satu lagi mungkin Mbak Tiara punya masih dong ada satu lagi ya oke silahkan nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu tadi kita sudah melihat menu-menu dari guru nah apa nama menu yang berisi foto dan video portfolio siswa coba silahkan yang menang nanti kita kasih yang tadi isinya foto sama video ya untuk dihubungi nanti nomornya di akhir Bapak Ibu ya nomornya nanti di akhir nomornya dibagikan sama Mbak Siska ya nanti kita nunggu dulu nih nomornya akan saya bagikan setelah giveaway-nya berakhir Bapak Ibu selesai ya setelah quiz-nya berakhir oke jawaban yang pertama dari Ibu nah ini ya betul ya Nahartri Yeni Hoiriyah dari SDN 1 Kerangan di menu album Mbak Tiara jawabannya ya betul jadi yang berisi foto dan video itu menu album selamat Ibu Ibu namanya panjang biasa dipanggilnya apa Bu Ibu Nahartri Yeni Hoiriyah dari SDN 1 Kerangan oke Ibu Yeni katanya selamat Ibu Yeni silahkan Mbak Siska dibagikan nomornya jadi silahkan bisa hubungi helpdesknya betul nanti kita punya 4 pemenang untuk sore hari ini silahkan Bapak dan Ibu boleh dihubungi ke sana terima kasih mungkin ya dari kita untuk kehadiran Bapak dan Ibu mewakili Bapak dan Ibu pimpinan kami yang hari ini mungkin tadi juga sudah hadir begitu pimpinan kami juga terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir mengikuti sesi training sampai jumpa besok barangkali Bapak Ibu Guru juga ada yang hadir besok ya silahkan dikembalikan lagi mungkin ke Mbak Siska ya yes baik silahkan Bapak Ibu sebelum kita tutup nih acaranya kita mau foto selfie terlebih dahulu kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita sore hari ini dan saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi pimpinan feedback silahkan untuk diisi terlebih dahulu linknya sudah saya bagikan di kolom chat untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Kelaten silahkan klik link di bit.ly garis miring feedback training Kelaten dan untuk Bapak Ibu yang di luar Kabupaten Kelaten silahkan untuk mengisi di bit.ly garis miring feedback regular training baik silahkan Bapak Ibu sebelum kita dokumentasi apakah ada pertanyaan lebih lanjut terlebih dahulu sudah tidak ada ya baik kalau begitu kita dokumentasi terlebih dahulu silahkan dibuka kameranya kita foto selfie terlebih dahulu nah biasanya kalau udah mau foto selfie jarak jauh ya sekarang Mbak ya silahkan nah kalau misalnya udah mau foto langsung pada di on kan kameranya nih Mbak Tiara ya rapi-rapi dulu Mbak barangkali rambutnya bodungnya boleh rambutnya bodungnya nanti bisa memberikan senyuman terbaik senyuman betul baik udah pada siap nih Mbak kayaknya Mbak Tiara sudah siap oke baik sudah siap ya nanti abah-abah dari saya hitungan ketiga Bapak Ibu tahan senyumannya ya tapi jangan ditahan napasnya nanti ngap kalau misalnya tahan napasnya sesak baik sudah siap satu dua tiga baik ditahan Bapak Ibu nah ini sudah ada dua slide ya kalau di saya lagi ya slide-nya ya senyumannya aja Bapak Ibu yang ditahan ya tetap bernafas tetap bernafas gak ya Bapak Ibu biasanya kalau misalnya cuma sekali fotonya gak kerasa gak kerasa gitu ya coba ada gayanya mungkin kalau di klaten ada bukan ya gaya mungkin gaya khusus boleh dari yang dari pematang juga boleh yang dari mana boleh dengan gaya khususnya silahkan boleh biasanya ada yang gini ada yang gini biasa Bapak-Bapak begini begini dong gini aja ya ini bukan cinta saya mau gini saya mau gini do it oke silahkan boleh oke siap boleh Mbak Siska dipenduk siap satu dua tiga baik satu kali lagi di slide kedua satu dua tiga baik sudah Bapak Ibu demikian rangkaian acara kita pada sore hari ini apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami langsung di nomor WhatsApp yang tadi sudah kami bagikan dan bagi Bapak Ibu yang ingin menonton video tutorialnya di YouTube silahkan langsung kunjungi YouTube kami di Medu Networks dan juga mohon untuk mengisi POM Feedback sebagai bahan ekonomi training kita hari ini dan juga sebagai salah satu syarat untuk Bapak Ibu mendapatkan e-certifikat baik dengan demikian saya mohon maaf apabila ada apabila ada kesalahan saya dan tim pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore terima kasih Bapak Ibu selamat melanjutkan aktivitas terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya ya terima kasih Bapak Ibu silahkan selamat sore terima kasih Bapak Ibu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati